Sepertinya kamu sudah melihatnya. Melihat ekspresi serius Cu Hen, Li Wuxiang tidak bisa tidak mengkonfirmasi tebakannya. Binatang hati. Binatang purba. Alasan mengapa 10 badan suci terkuat disebut yang terkuat bukan hanya karena keunggulan kekuatan garis keturunan mereka, tetapi juga karena mereka dapat terhubung dengan kekuatan misterius yang ada di ruang lain. Cu Hen menghela nafas dalam-dalam. Di antara kedua alisnya, jejak rasa takut melonjak. Meskipun dia hanya merasakan aura misterius itu ketika kesadarannya kabur, dia yakin aura itu sangat kuat. Seolah-olah pihak lain sedang mengujinya. Eksistensi macam apa itu? Cu Hen bertanya dengan sungguh-sungguh. Ketakutan melintas di mata Li Wuxiang. Itu sangat kuat sehingga seluruh dunia bergetar. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa siapapun yang bisa mengendalikan kekuatan Heartbeast bisa menjadi pemimpin ras suci terkuat. Orang yang mendapatkan Heartbeast akan mengendalikan ras suci. Ekspresi Cu Hen berubah. Dia mendonga dan berkata dengan suara rendah, Bagaimana denganmu? Bisakah kamu memanggil Heartbeast? Sudut mulut Li Wuxiang terangkat membentuk senyuman mencela diri sendiri. Faktanya, aku bahkan belum merasakan aura Heartbeast. Apa? Cu Hen terkejut lagi. Wajahnya penuh rasa tidak percaya. Pihak lain memiliki tubuh suci mata iblis bintang delapan. Itu adalah eksistensi kuat yang bisa langsung membunuh wakil patriark ras suci cahaya. Bahkan dengan kemampuan Li Wuxiang, dia belum pernah melihat Heartbeast. Apakah menurutmu ini aneh? Tanya Li Wuxiang. Ya, Anda jelas jauh lebih kuat dari saya. Aku hanya lebih kuat darimu saat ini, Li Wuxiang menatap mata Cu Hen dan berkata dengan serius. Cu Hen, kekuatan garis keturunanmu bukanlah sesuatu yang bisa aku bandingkan. Delapan bintang adalah batas saya, dan Anda memiliki kemungkinan yang tidak terbatas. Anda, sebaliknya, akan memiliki kemungkinan yang tidak terbatas. Suatu hari nanti, kamu bahkan mungkin mencapai bintang ke sembilan. Delapan bintang adalah batas Li Wuxiang. Sembilan bintang adalah harapannya untuk Cu Hen. Kulit kepala Cu Hen menjadi mati rasa. Darah di tubuhnya mendidih dan gelisah. Mengapa? Bahkan kamu tidak bisa melakukannya. Itu karena kamu adalah putra Cu Rantian dan Li Zixia. Kamu adalah orang pertama dalam sejarah klan suci mata iblis yang bisa merasakan kehadiran monster hati di tingkat mata iblis bintang tujuh. Nada bicara Li Wuxiang tegas dan pasti. Setelah ini, matanya dipenuhi dengan kewaspadaan. Karena itu, Heart Beast telah tertarik dengan Heart Demon kamu. Mulai sekarang, kamu harus lebih ketat dalam mengendalikan Heart Demon kamu. Hanya dengan mengalahkan Heart Demon kamu barulah kamu berhak untuk mengendalikan Heart Beast. Merasakan keseriusan kata-kata Li Wuxiang, ekspresi Cu Hen menjadi sangat suram. Alasan kenapa aku meminta Long San melakukan itu adalah untuk memanggil iblis batiniahmu dan menggunakannya untuk melatih kemauan dan keadaan pikiranmu. Aku harap suatu hari nanti, kamu akan bisa mengendalikan kekuatan, hati binatang. Dan membawanya kembali ke dunia sehingga kamu dapat memerintah dan memulihkan klan suci mata iblis. Muncul kembali di dunia. Cu Hen terkejut. Apakah belum ada yang bisa mengendalikan Heart Beast sebelumnya? Ya, jawab Li Wuxiang dengan pasti. Kaisar mata iblis. Mata kaisar iblis. Mendengar empat kata itu, hati sanubari Cu Hen bergetar. Pada saat yang sama, dia melihat sedikit kesedihan yang tidak dapat disembunyikan di mata Li Wuxiang. Tidak perlu bertanya lebih jauh. Jelas sekali bahwa kaisar dimenai kemungkinan besar telah mati. Apa yang terjadi dengan klan mata iblis Sein bertahun-tahun yang lalu? Cu Hen hanya bisa menunggu orang-orang dari klan mata iblis Sein tiba tiga hari kemudian. Hanya dengan begitu misterinya akan terpecahkan. Pada saat yang sama, Long Zan membawa Long King Yang dan Long Suan Suang ke pihak mereka. Gantungan. Telapak tangan Long Zan yang tebal dan hangat dengan ringan memegang bahu Cu Hen dan berkata, Tuan Li telah melakukan banyak upaya untuk Anda selama ini. Mengenai masalah klan Anda, saya juga telah mendengarnya dari dia. Terlepas dari apakah dia berlebihan atau tidak, saya harap Anda tidak menyalahkannya. Cu Hen tersenyum tipis dan mengulurkan tangannya untuk memegang telapak tangan Long Zan. Jangan khawatir, Pak Man Zan, jika kamu benar-benar mati di depan kami bertahun-tahun yang lalu, aku tidak akan memaafkannya. Long Suan Suang dan Long King Yang memandang Li Wu Xiang dengan ekspresi rumit. Memang benar, jika nyawa Long Zan benar-benar digunakan sebagai batu asah bagi roh jahat Cu Hen, itu akan menjadi harga yang terlalu mahal untuk dibayar. Untungnya, Li Wu Xiang pada akhirnya menyelamatkan Long Zan. Kesulitan yang dia derita di masa lalu tidak sia-sia. Aku dengar kakak King Yang sudah kembali. Benarkah itu? Pada saat ini, suara wanita yang bersemangat dan lembut terdengar dari luar halaman. Ya, kakak Yu Rong, dia ada di dalam bersama kakak Cu Hen. Seseorang sepertinya menabrak Ye Yao di pintu masuk halaman lain. Kemudian, sesosok tubuh cantik bergegas ke halaman dengan panik. Kamu! Wajah Long King Yang berbinar ketika dia melihat siapa orang itu. Dia buru-buru berlari dan menariknya ke dalam pelukannya. Ini benar-benar kamu. Wajah Su Yu Rong penuh rasa tidak percaya. Dia bersandar di dada lebar Long King Yang, air mata mengalir di matanya. Maaf, Yu Rong, aku membuatmu menunggu bertahun-tahun, Long King Yang berkata dengan malu. Tidak apa-apa, selama kamu kembali dengan selamat. Long Zhan, yang berdiri di samping Cu Hen, tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Paman Zhan, kamu masih belum tahu. Itu adik iparku. Cu Hen tersenyum. Mata Long Zhan berbinar. Oh! Ayo, Yu Rong. Long King Yang mengulurkan tangan dan menarik Su Yu Rong ke depan Long Zhan. Sapa ayahku? Ayah, Su Yu Rong bingung. Mem, ayahku belum mati. Dia masih hidup selama ini. Long King Yang menjelaskan sambil menarik Su Yu Rong ke depannya, lalu berkata kepada Long Zhan, Ayah, ini Yu Rong. Dia kekasihku. Meskipun Su Yu Rong terkejut, dia tetap membungkuk patuh. Yu Rong menyapa paman. Ekspresi Long Zhan sangat gembira. Dia menganggup berulang kali dan buru-buru memegang bahu Long King Yang. Gadis baik, tidak perlu bersikap sopan. Itu seperti keinginan setiap ayah agar anak-anaknya dapat memulai sebuah keluarga. Kebahagiaan Long Zhan terpancar di seluruh wajahnya. Kakak, aku berjanji pada kakak iparku bahwa aku akan menendangmu atas namanya ketika kamu kembali. Anda telah membuat saya menunggu selama bertahun-tahun, tetapi karena Anda melakukannya karena suatu alasan, saya hanya akan memberi Anda beberapa pukulan. Dengan itu, Cu Hen meninju dada Long King Yang dua kali. Uh, Long King Yang memegangi dadanya kesakitan. Aku berkata, Kakak ketiga, siapa yang bisa menerima dua pukulan dari fisik suci mata iblismu? Kamu hampir membuatku berdarah. Su Yu Rong segera menghentikan Cu Hen. Berhentilah main-main, kamu akan menyakitinya. Mustahil. Kakak ipar, kamu tidak seperti ini sebelumnya. Cu Hen menggoda. Su Yu Rong tersipu dan cemberut. Aku tidak setuju membiarkanmu memukulnya. Sungguh, lupakan, lupakan. Kalian berdua harus cepat menikah. Sekarang setelah Paman Zan kembali, semua hal baik akan terjadi. Jangan bicara tentang aku. Bagaimana denganmu? Kamu tidak muda lagi, balas Long King Yang. Kamu anak tertua, kamu harus pergi dulu. Ditambah lagi, aku punya saudara perempuan kedua sebelum aku. Ya, dan Heng, Er dan Suang, Er, Long Zan tidak lagi seketat sebelumnya, malah menatap Cu Hen dan Long Suan Suang dengan penuh kasih. Dan kalian berdua, kalian sudah dewasa sekarang, saatnya kalian menikah. Cu Hen hanya tersenyum. Long Suan Suang, di sisi lain, memiliki ekspresi aneh di wajahnya saat dia berjuang keluar dari genggaman Long San. Masih ada yang harus kulakukan. Dengan itu, Long Suan Suang berbalik untuk pergi. Semua orang membeku. Ada apa dengan dia? Long King Yang bertanya dengan bingung. Yang lain menggelengkan kepala, menunjukkan bahwa mereka tidak yakin. Meski aneh, mereka tidak terlalu memikirkannya. Melihat keluarga yang bahagia dan harmonis, suasana hati Cu Hen saat ini juga memiliki perasaan riang yang tak terlukiskan. Terima kasih atas semua yang telah kamu lakukan selama ini, dan karena telah membawa Paman San kembali. Cu Hen berbalik dan berkata pada Li Wu Xiang di sebelahnya. Yang terakhir tersenyum, tapi tidak mengatakan apa-apa. Kamu memberi adikku Leontine Diok yang dia pakai, kan? Tidak. Jawaban Li Wu Xiang di luar dugaan Cu Hen. Tidak. Cu Hen membeku sesaat. Leontine Long King Yang telah bertahan dari kekuatan api jiwa naga Kuali Sembilan Naga. Jika itu benar-benar harta leluhur, bagaimana bisa begitu kuat? Li Wu Xiang berhenti dan menoleh untuk melihat Long San yang tidak jauh darinya. Nenek moyang keluarga panjang memiliki sebagian dari garis keturunan klan Suci Dragon Blood. Mereka seharusnya adalah cabang yang dikeluarkan dari ras Suci Dragon Blood, atau cabang yang menghianati mereka. Namun, garis keturunan ras Suci di tubuh mereka telah dalam keadaan tidak aktif selama beberapa generasi. Di sisi lain, garis keturunan Long San menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Oh. Mendengar kata-katanya, Cu Hen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Keluarga panjang masih memiliki sebagian garis keturunan dari sepuluh klan Suci terkuat. Long King Yang hampir digunakan sebagai pengorbanan oleh klannya sendiri. Apa kamu yakin? Cu Hen tidak bisa mempercayainya. Li Wu Shang menjawab dengan tenang. Esensi naga bukanlah sesuatu yang bisa dilahap oleh sembarang orang. Hanya berdasarkan pada betapa harmonisnya energi esensi naga dan dirinya menyatu, itu sudah cukup untuk membuktikan ini. Li Wu Shang tersenyum main-main. Hanya garis keturunan utama yang bisa menggunakan sari naga, tapi itu dikonsumsi oleh keturunan pengkhianat dari cabang. Dengan esensi naga, aku mungkin bisa sepenuhnya membangkitkan batas garis keturunan tubuh Suci di tubuhnya. Dengan rumah buku yang luar biasa. 1542 Bukan malam musik, bunga bermekaran seperti brokat. Angin malam bertiup lewat. Hati Cu Hen seperti air pasang surut, perlahan-lahan kembali damai. Dia harus mengakuinya. Penampilan Li Wu Shang membuat Cu Hen merasa nyaman untuk saat ini. Namun, masih banyak misteri yang belum terpecahkan di balik ketenangan pikiran ini. Ada antisipasi. Ada kekhawatiran. Pada saat yang sama, ada juga tekanan karena perjalanan masih panjang. Binatang hati. Binatang purba yang mengendalikan kekuatan terkuat di dunia. Di seluruh klan mata iblis, hanya kaisar mata iblis yang bisa memanggilnya. Dia, yang hanya memiliki mata setan bintang tujuh, dipercayakan dengan tanggung jawab yang begitu berat oleh Li Wu Shang. Itu merupakan beban yang berat. Namun, kata-kata Li Wu Shang, karena kamu adalah putra Cu Centian dan Li Zixia, memberikan dorongan yang tak terlukiskan pada Cu Hen. Kedua nama ini seperti pilar takasat mata yang menopang hati Cu Hen. Dia berdiri sendirian di menara kota. Li Wu Shang, Long Zhan, dan yang lainnya telah pergi pada suatu saat. Cu Hen tidak pergi. Matanya yang dalam menata pemandangan malam kota kun di depannya. Dia berdiri diam, mengamati hirup pikup di kejauhan. Pada saat ini, seorang pria parubaya yang tinggi namun kurus perlahan berjalan mendekat. Bibir Cu Hen membentuk senyuman lembut. Dia berbalik untuk melihat pria itu. Kamu terlihat jauh lebih energi dibandingkan siang hari. Penatua Tuoba. Pendatang baru itu tak lain adalah, manusia iblis, Tuobasa. Dia telah berganti pakaian bersih dan menyisir rambutnya yang berantakan dengan rapi. Wajahnya masih agak pucat, tapi dia tidak lagi terlihat putus asa dan acak-acakan. Tuobasa juga tersenyum tipis. Dia berjalan ke sisi Cu Hen. Aku mendengar dari mereka bahwa kamu ada di sini. Tapi sepertinya kamu sedang menungguku. Cu Hen tersenyum, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Saya hanya sedikit terkejut bahwa Anda benar-benar menyelamatkan saya. Saya pikir saya akan mati di penjara teras. Jawab Tuobasa. Aku bilang aku akan menyelamatkanmu, kata Cu Hen. Bagaimanapun, terima kasih. Selain ini, Penatua Tuoba, apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan kepada saya? Cu Hen menatap wajah pucat Tuobasa. Sedikit kebingungan muncul di mata yang terakhir. Dia sepertinya tidak mengerti apa yang dimaksud Cu Hen. Senior Tuoba, aku selalu penasaran. Alis Cu Hen melengkung ke atas, cahaya seperti obor muncul di matanya. Meski ras Radian Sein tidak bisa dibandingkan dengan 10 ras suci terkuat, mereka masih bisa dianggap sebagai ras yang tangguh jika dibandingkan dengan ras suci biasa. Dengan kekuatan mereka, seharusnya tidak terlalu sulit bagi mereka untuk menangkap Senior. Sebelumnya, Cu Hen tidak tahu banyak tentang Radian Sekretri B. Namun, mereka kemudian menemukan bahwa kekuatan klan suci cahaya jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Dibandingkan dengan klan ilahi lima elemen dan klan ilahi bulan di benua itu, mereka mungkin bahkan lebih kuat. Terlebih lagi, klan suci cahaya telah mendirikan markas dan benteng di seluruh wilayah timur. Terutama Kota Mang, tempat bahkan wakil pemimpin klan setengah kaisar ditempatkan. Dengan pengeluaran sebesar itu, akan mudah bagi mereka untuk menangkap Tuo Basa, yang bahkan tidak berada di alam abadi kuno. Kenyataannya, Tuo Basa telah berkeliaran di wilayah timur selama bertahun-tahun, dan dia bahkan telah membantu Cu Hen beberapa kali di masa lalu. Dengan begitu banyak paparan, mustahil bagi Radian Sekretri B untuk tidak mengetahui keberadaannya. Menerima tatapan seperti obor Cu Hen, mata Tuo Basa tidak bisa menahan gemetar. Senior, kamu juga sudah menggunakan kekuatan token Kitian, bukan? Cu Hen bertanya. Ekspresi Tuo Basa berubah. Dia mengepalkan tangannya dan menjawab dengan suara rendah, kamu tidak menghancurkannya. Hancurkan. Kelopak mata Cu Hen terangkat. Di dalam sepasang matanya yang dalam, tampak ada kesuraman yang seperti lubang hitam pusaran air. Dia tersenyum tipis dan berkata, Senior, tahukah Anda apa yang paling berubah dalam sepuluh tahun ini? Apa? Hal yang paling berubah bukanlah kultifasi saya. Tetapi pikiran saya, ambil contoh Senior Li Wuxiang. Sepuluh tahun yang lalu, dia mengatakan bahwa batas antara fisik suci kami dan milik saya hanyalah sebuah kebetulan. Saya sangat naif sehingga saya benar-benar mempercayainya. Sama seperti ketika Anda memberi saya token Kitian dan meminta saya untuk menghancurkannya, saya juga percaya padanya. Naif. Mudah mempercayai orang lain. Di masa lalu, Cu Hen tidak pernah meragukan, niat baik, orang asing. Namun, setelah melalui banyak hal dan perubahan, Ye Zichen tidak berani mengatakan apapun. Cu Hen bukan lagi pemuda naif seperti dulu. Dia akan berpikir dua kali tentang, niat baik, orang asing. Jadi, mata Cu Hen yang dalam mengungkapkan penyelidikan yang menembus jiwa. Dia menatap wajah tua basah yang gelisah dan berkata kata demi kata, Aku benar-benar ingin tahu sesuatu darimu, senior. Apakah aku tidak sengaja bertemu denganmu, yang berada di ujung jalanmu, atau apakah token Kitian memilikku? Suara mendesing. Setiap kata seperti jarum yang menembus gendang telinga. Ekspresi tua basah langsung berubah. Anda. Dia menatap wajah muda Cu Hen yang tampan dan bersudut dengan tak percaya. Sorot mata pemuda itu seakan menembus jiwanya, menyebabkan dia gemetar entah kenapa. Tua basah hanya bisa gemetaran. Tangannya terkepal erat, ekspresinya sangat rumit. Pada akhirnya, Cu Hen lah yang bertemu dengan tua basah, yang berada di ujung jalannya. Atau token Kitian lah yang memilih Cu Hen. Kedua kalimat ini seperti gelombang dingin yang menyerang, menyebabkan suhu sekitar menjadi sangat bergejolak. Setelah beberapa saat, ekspresi tua basah kembali normal. Dia tidak melihat rasa dingin di mata Cu Hen. Dia menghela nafas panjang. Kamu akhirnya mengetahuinya. Tanpa keraguan. Kata-kata ini seperti kunci yang membuka gembok. Suara jernih datang dari hati Cu Hen. Ya, saya memang menggunakan kekuatan token Kitian dan melakukan kontak dengan orang itu. Tuo basah berkata dengan lembut. Orang itu. Sedikit kewaspadaan muncul di mata Cu Hen. Tapi dia tidak puas dengan tubuhku. Lanjut Tuo basah. Itu sebabnya dia memilihku. Ya, Tuo basah tidak menyangkalnya. Dia menatap Cu Hen dengan tegas dan berkata, dia memilihmu. Semua kontradiksi pada saat ini dapat dijelaskan dengan jelas. Mengapa Tuo basah bisa menghindari kejaran klan Light Sein selama bertahun-tahun? Mengapa Cu Hen bertemu dengannya lagi dan lagi? Semua ini tampak seperti kebetulan, namun nyatanya, seperti pusaran air yang penuh konspirasi. Diam-diam, itu menyeret Cu Hen ke dalamnya. Sebelum Tuo basah menyerahkan token kitian kepada Cu Hen, dia tidak akan pernah ditangkap oleh klan Light Sein. Dan begitu, kotak, itu diserahkan kepada Cu Hen, itu berarti Tuo basah tidak ada nilainya sama sekali. Jadi, kalimat kedua yang diucapkan Tuo basah kepada Cu Hen adalah, saya terkejut anda mau menyelamatkan saya. Mengapa, Cu Hen mengucapkan tiga kata ini dengan sungguh-sungguh? Tuo basah menatap matanya, suaranya dingin. 1543. Karena, dia ingin, keluar. Tuo basah mengucapkan setiap kata, suaranya tanpa sadar menunjukkan sedikit rasa dingin. Mata Cu Hen sedikit menyipit, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Keduanya saling menatap. Mata Tuo basah tidak lagi menunjukkan kegelisahan dan ketidaksabaran seperti sebelumnya. Sebaliknya, itu digantikan oleh rasa dingin yang tidak bisa dijelaskan. Aura ini. Itu agak mirip dengan, iblis. Ini tujuanmu. Jawab Cu Hen dengan dingin. Itu bukan tujuanku. Itu perintahnya, dan juga takdirmu. Saat kamu membuka kotak logam itu, itu menjadi takdirmu. Dewa jahat akan keluar. Dalam sekejap, Tuo basah sepertinya telah berubah menjadi orang yang berbeda. Dia menatap wajah Cu Hen yang tampak tenang dan tampan, dan senyuman aneh muncul di sudut mulutnya. Senyuman ini sepertinya familiar. Sepertinya itu berasal dari rasa jijik terhadap sosok besar di atas tumpukan mayat yang dilapisi tulang putih. Kamu, bukan Tuo basah, Cu Hen menatap wajah aneh yang lain dan berkata. Hahaha, aku sangat menantikan hari ketika aku kembali ke tubuhmu. Dan hari itu, tidak akan lama lagi. Senyuman mengejek dan sinis muncul di wajah Tuo basah, lalu matanya mulai berputar seperti pusaran air hitam. Mata Tuo basah yang awalnya normal tiba-tiba kehilangan bagian putih matanya, hanya menyisakan sepasang pupil hitam pekat. Angin dingin seperti embun beku, dan arus dingin tiba-tiba naik. Aura dingin, ganas, dan jahat menyebar ke segala arah. Sial! Dalam sekejap, ritme spasial tak berbentuk dan kuat keluar dari mata Cu Hen. Mata Cu Hen tanpa sadar berubah menjadi murid umus setan. Tujuh titik hitam di kedalaman pupilnya saling mengejar, dan aura mengejutkan menyebabkan ruang di sekitar mereka terdistorsi dengan cepat. Mata iblis, diaktifkan secara otomatis. Enyahlah! Cu Hen berteriak dengan tegas. Kekuatan tak berbentuk itu menghantam Tuo basah, dan tubuh Tuo basah bergetar hebat. Kemudian, pupil hitamnya yang seperti pusaran air berputar ke arah yang berlawanan. Di saat yang sama, energi jahat di tubuhnya dengan cepat memudar. Tidak buruk, aku berharap dapat bertemu denganmu lagi. Suara mimpi yang bergema antara langit dan bumi perlahan menghilang dari telinga Cu Hen. Saat mata Tuo basah kembali normal, lututnya lemas, dan seluruh tubuhnya roboh. Penatua Tuoba, Cu Hen secara naluriah mengulurkan tangan untuk mendukung pihak lain. Tuo basah, yang terlihat sedikit lemah, mengangkat kelopak matanya dan menatap mata ungu iblis Cu Hen. Dia merasa sedikit terkejut. Apa yang sedang kamu lakukan? Kemudian, Tuo basah tiba-tiba menyadari. Ekspresi Cu Hen agak rumit. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata dengan nada penuh arti. Kamu boleh pergi. Tuo basah tercengang. Anda juga? Aku tidak akan membiarkan dia keluar, kata Cu Hen dengan sungguh-sungguh. Dia tidak bisa tidak mengungkapkan aura dominan seorang kaisar. Bibir Tuo basah bergerak sedikit, tapi dia tidak mengatakan apapun. Pada akhirnya, dia tidak mengatakan apapun. Selamat tinggal. Dengan itu, Tuo basah berbalik dan perlahan menghilang ke dalam malam. Melihat bagian belakang pihak lain bergabung ke dalam kegelapan, mata Dewa Iblis Cu Hen masih serius. Meskipun Tuo basah mendekatinya adalah hal yang disengaja dan bukan suatu kebetulan. Tapi dia tetap tidak bisa membunuhnya. Mungkin, Tuo basah telah memberinya kesempatan untuk memilih. Dia telah memperingatkan dirinya sendiri untuk menghancurkan benda di dalam kotak logam itu. Tapi dia telah membuat pilihan lain. Dia membuka kotak yang berisi token kitian. Dewa Jahat Cu Hen mengepalkan tangannya dengan erat. Baru saja, itulah pertama kalinya dia bertemu mata Dewa Jahat di kehidupan nyata. Meski hanya kurang dari tiga detik, pandangan sekilas dari pihak lain saja sudah cukup untuk memicu pertahanan aktif mata iblisnya. Dari kontak dengan akal ketuhanannya. Dan kemudian dari konfrontasi sebenarnya tadi. Aura jahat yang datang dari sumber segala kejahatan itu sepertinya semakin dekat dengannya. Huff, aku tidak akan membiarkanmu keluar. Aku pasti tidak akan membiarkanmu keluar. Cu Hen mengepalkan tangannya erat-erat, matanya dipenuhi tekat. Pada saat ini, sosok yang agak tergesa-gesa mendatangi Cu Hen. Apa yang salah? Apakah iblis batiniyah bangkit kembali? Melihat ekspresi gugup di wajah Baikianyu, hati Cu Hen sedikit menghangat saat dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Mengapa kamu di sini? Mata indah Baikianyu bagaikan air, dipenuhi sedikit kekhawatiran, aku juga tidak tahu kenapa. Aku hanya merasakan aura jahat di tubuhmu dan mengira kamu mulai kehilangan kendali atas iblis batiniahmu. Baikianyu selalu tahu bahwa roh jahat Cu Hen sangat kuat. Ketika mereka pertama kali bertemu di makam abadi dan iblis, dia telah membantu Cu Hen menenangkan iblis batiniahnya. Dan selanjutnya, tentang token kitian. Baikianyu juga mengetahui segalanya. Itu karena token kitian, kan? Anda harus menemukan cara untuk mengeluarkannya dari tubuh Anda. Jika suatu saat tidak bisa ditekan, akibatnya akan sangat berbahaya. Baikianyu berkata dengan sungguh-sungguh. Melihat sedikit kekhawatiran di matanya, Cu Hen tersenyum dan tanpa sadar meletakkan tangannya di bahu halusnya. Aku baik-baik saja, jangan gugup. Baikianyu mendesah pelan, iblis di dalam dirimu benar-benar terlalu kuat, sampai-sampai dewa jahat dan binatang hati mengejarmu. Wow, sepertinya aku tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Kamu sebenarnya tahu segalanya tentang aku. Katakan sejujurnya, apakah kamu sudah lama menyukaiku? Siapa yang menyukaimu? Aku sedang membicarakan masalah serius denganmu sekarang. Eh, sebelum Baikianyu selesai berbicara, Cu Hen mengerahkan kekuatan di pelukannya dan menariknya ke pelukannya. Baikianyu, yang sedang lengah, bahkan tidak sempat bereaksi sebelum dia menekan dadanya dengan erat. Anda, jangan bergerak, aku hanya memelukmu sebentar. Suara Cu Hen yang agak lembut dengan ringan masuk ke telinga pihak lain. Aroma samar tubuh Baikianyu sangat menyenangkan. Aroma yang berasal dari rambutnya menyerbu hidung Cu Hen. Memeluknya, ada rasa aman yang tak terlukiskan. Mata indah Baikianyu berbinar saat dia membiarkan Cu Hen memeluknya erat. Dia menyandarkan kepalanya di bahunya dan dengan lembut menepuk punggung Cu Hen. Ada apa denganmu hari ini? Kamu bertingkah seperti anak kecil. Karena aku sangat takut, Cu Hen menutup matanya, mencium aroma lembut pihak lain, dan berkata dengan lembut. Apa yang anda takutkan? Aku takut pada segalanya. Aku takut orang yang ku percaya akan meninggalkanku. Aku juga takut orang-orang yang aku sayangi menipuku. Dan aku takut dengan akibat yang tidak berani aku hadapi. Cu Hen tanpa sadar memeluknya lebih erat. Pada saat ini, Baikianyu seolah-olah menjadi pilar pendukungnya. Sepertinya dia berada di bawah tekanan besar. Tekanan datang dari segala arah. Ada ketakutan yang tak terpadamkan di hati Cu Hen. Ikutlah denganku keklan suci mata iblis dalam tiga hari. Hmm, Baikianyu tertegun. Aku ingin kamu berada di sisiku. Gumam Cu Hen dalam keadaan setengah tertidur. Baikianyu tidak mengatakan apapun. Tangannya yang seperti bunga bakung di punggung Cu Hen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepal. Di bawah sinar bulan yang terang. Keduanya berpelukan, hirup-pikup di kejauhan bagaikan latar belakang bintang. Kehidupan di dunia ini. Mereka sering merasa bahwa dunia ini sungguh kecil. Mereka awalnya adalah dua orang asing, tetapi kemudian mereka mengetahui bahwa mereka sebenarnya memiliki banyak koneksi. Mungkin itu adalah takdir yang baik. Mungkin itu adalah nasib buruk. Orang-orang akan selalu memiliki hubungan yang sangat ajaib. Biasanya kebetulan seperti ini disebut takdir. Roda takdir yang sunyi, seolah secara tidak sengaja, mulai berputar dengan tenang. 1544 Di aula kuno yang sunyi dan suram. Itu seperti perbatasan tempat bertemunya dewa dan iblis kegelapan. Tampaknya ada aura kuno yang rendah dan megah melayang di udara. Di istana yang diselimuti mimpi buruk, ruangan tampak terdistorsi seperti cermin. Dalam kegelapan, suara halus itu sepertinya berasal dari Chaotic Universe. Anak itu telah muncul bersama Lone Stargard dan Li Wu Sang dari klan Mata Iblis Sein. Aku yakin tidak akan lama lagi mereka akan kembali ke klan Mata Iblis Sein. Suara itu datang dari sisi kanan aula. Aku sudah tahu soal ini. Sepertinya tidak perlu diperhatikan, sebuah suara datang dari sisi kiri aula. Garis keturunan klan Li Zixia cukup kuat. Bakatnya tidak jauh lebih buruk daripada kakaknya. Jika anak itu kembali ke klan Mata Iblis Sein, kemungkinan besar dia akan memanggil binatang hati dari klan mereka dan menjadi Mata Iblis yang baru. Kaisar. Suara di sebelah kanan menjawab. Namun, suara di sebelah kiri tidak peduli. Tidak peduli seberapa kuat garis keturunan Li Zixia, dia tetap bukan tandingan kaisar Mata Iblis. Bahkan kaisar Mata Iblis telah jatuh. Tidak peduli betapa berbakatnya seorang junior, dia tidak akan bisa mencapai apapun dalam waktu singkat. Tapi jangan lupa bahwa selain klan suci Mata Iblis, dia memiliki identitas lain. Ayah kandung anak itu adalah Cu Rantian. Kemungkinan besar dia masih memiliki garis keturunan klan itu. He he, jadi apa? Itu adalah klan yang telah lama jatuh. Huff, terlalu banyak waktu telah berlalu. Aku khawatir kamu sudah melupakan rasa takut didominasi oleh klan itu. Jangan lupa berapa lama sepuluh klan suci terkuat berada di bawah kendalinya. Pria itu begitu kuat hingga dia bahkan bisa membunuh Heartbeast. Ketakutan akan dominasi. Aura dingin tak berbentuk menyebar dengan tenang di aula. Huff, klan itu sudah lama menjadi sejarah. Suara di sebelah kiri masih terdengar menghina, namun nadanya tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Pada saat ini, suara tenang dan acu-ta'acu terdengar dari atas aula. Ketakutan telah lama terkubur di masa lalu. Tidak ada yang bisa mendominasi kita sekarang. Suara acu-ta'acu sepertinya datang dari wilayah abis yang tak terbatas. Hal ini menyebabkan riak lembut di langit dan bumi yang luas. He, karena kamu sudah bilang begitu, tidak ada yang perlu kami khawatirkan. Apa yang akan kamu lakukan? Sisi kiri dan kanan istana berbicara satu demi satu. Abaikan dia. Baiklah, lakukan sesuai keinginanmu. Aku pergi dulu. Aku juga akan pergi. Berdengung. Saat berikutnya, seolah-olah dua bola api dunia bawah menyala dalam kegelapan. Diiringi distorsi ruang, dua aura di sisi kiri dan kanan aula tenggelam dalam malam. Di aula yang sunyi. Seolah-olah dia sedang terkikis oleh cakar raksasa dari mimpi buruk. Di atas aula yang dingin dan sunyi, sesosok tubuh yang diselimuti kegelapan duduk dengan tenang di singgah sana batu seperti seorang kaisar. Hua. Tiba-tiba, matanya terbuka. Irama yang tak terlihat menyebar, dan sepasang mata misterius dan mendominasi bersinar dengan sedikit cahaya kemasan suci. Wilayah Timur. Negara Kemenangan Timur. Kapan kota? Apakah kalian akan pergi secepat ini? Chuhen bertanya sambil memandang Mu Feng, Kiao Xiaowan, dan yang lainnya. Ya, ada panggilan mendesak dari wilayah iblis. Mereka ingin aku dan Hao Zi segera kembali. Mu Feng berkata dengan suara yang dalam. Hao Zi, yang sedang mengunjungi keluarga dan teman-temannya di negara seratus kerajaan, juga kembali ke kota Kun kemarin sore. Pemanggilan mendesak. Apakah mereka mengatakan sesuatu? Chuhen bertanya. Mu Feng menggelengkan kepalanya. Tidak, mereka hanya ingin aku kembali secepat mungkin. Meskipun Mu Feng adalah manusia, dia telah menyatu dengan kerangka Dementir dan sangat dihormati oleh wilayah Dement. Mu Feng juga mengetahui hal ini. Dia tidak bisa mengabaikan pemanggilan dari petinggi wilayah iblis. Pada saat yang sama, Kiao Xiaowan juga menerima panggilan dari perlombaan kupu-kupu leluhur. Chuhen mengangguk. Baiklah, jika ada sesuatu, kirimkan seseorang untuk memberitahuku. He he, pasti tidak ada yang lain. Sedangkan untuk Mu, jika ada kabar baik, jangan lupa beritahu kami saudara-saudara. Mu Feng tersenyum licik dan mengedipkan mata pada Chuhen. Chuhen melirik ke samping dan melirik Baikianyu di sampingnya. Dia tersenyum tak berdaya. King Chai, King Yi, apakah kalian ikut dengan kami? Kiao Xiaowan bertanya dengan santai. Ya, aku baru saja hendak mengatakan itu. Zhao King Yi menganggup dan memberikan penegasannya. Dia kemudian menatap Chuhen dan berkata, kita sudah keluar cukup lama. Sudah waktunya bagi kita untuk kembali. Persatuan bela diri sedang didirikan. Mari kita kembali dan melihat apakah ada yang bisa kami bantu. Jika Zhao King Yi dan Zhao King Chai kembali, King Shui secara alami akan mengikuti mereka kembali ke kota langit tersembunyi. Melihat ekspresi King Shui, dia tampak enggan untuk pergi. Kakak Chuhen, kapan kamu akan kembali? King Shui bertanya dengan matanya yang besar dan berair. Chuhen tersenyum dan mengusap kepalanya, masih ada yang harus kulakukan. Setelah aku selesai di sini, aku akan segera kembali. Kalau begitu kamu harus cepat. Saya akan. Chuhen tersenyum. Kenapa aku tidak kembali ke Midland juga? Saat ini, Mo King Li berjalan dan berkata. Chuhen tertegun sejenak. Dia kemudian melihat King Shui di depannya dan ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk pada Mo King Li. Baiklah, ada kekurangan tenaga kerja di prefektur dalam. Bantu aku mengurus King Shui. Mo King Li mengangguk dengan pemahaman diam-diam. Meninggalkan begitu banyak orang sekaligus, itu sedikit tidak cocok untukku. Kata Ye Yao dengan sedikit sedih. He he, kakak Ye Yao, apakah kamu ingin bermain dengan kakak Mo Feng di wilayah Iblis? Mungkin kamu bisa bertemu rubah itu. Aku tidak pergi. Saya harus cepat dan berkultivasi. Jika saya tidak dapat meningkatkan kultivasi saya, saya akan menjadi beban bagi kakak Chuhen. Jawab Ye Yao. Itu benar, Mo Feng setuju, saudara King yang telah mencapai alam Raja Suci Agung, jadi aku harus bergegas ke sisiku. Tunggu aku. Setelah itu, Mo Feng menjentikan jarinya. Aku akan mengasingkan diri saat aku kembali. Saat aku kembali, kalian semua harus memanggilku, Kaisar Iblis Mo Feng. Sikap pihak lain yang tidak tahu malu segera menyebabkan semua orang memutar mata. Ah Tao, aku pergi, selamat tinggal. King Sui berbalik dan berkata pada dua bola bulu kecil yang sedang bermain satu sama lain di sudut tidak jauh. Salah satunya adalah seekor monyet kecil berbulu emas. Yang lainnya adalah Yin Yang Bis Noni. Monyet kecil itu sepertinya sedikit tertarik pada Noni dan akan datang menggodanya dari waktu ke waktu. Di sisi lain, Noni menunjukkan sifat arogannya dan tidak menghiraukan monyet kecil itu. Mendengar panggilan King Sui, monyet kecil itu segera bangkit dari cakar Noni dan melompat ke bahu King Sui. Jiji-jiji. Monyet kecil itu menggosok cakarnya yang berbulu dan mengeluarkan suara yang tidak rata. Apakah kamu ingin pergi denganku? King Sui bertanya dengan bingung. Jiji, monyet kecil itu dengan cepat mengangguk. Semua orang terkejut. Chu Hen juga kaget. Monyet kecil ini sebenarnya sangat menyukai King Sui. Bagaimanapun, itu adalah monster panggilannya. Secara logika, itu harusnya lebih dekat dengan Chu Hen. Kakak Chu Hen, bisakah Ah Tao ikut denganku? King Sui bertanya dengan patuh. Monyet kecil itu juga membuka matanya yang besar dan bulat seolah meminta izin Chu Hen. Tentu saja jika bersedia. Mata King Sui berbinar, terima kasih, saudara Chu Hen, saya akan menjaga Ah Tao dengan baik. Jiji, monyet kecil itu juga sangat bersemangat. Ia bahkan menggunakan kepala kecilnya yang berbulu untuk menggosok pipi King Sui, membuat gadis kecil itu terkikik. Wow, di sisi lain, Noni tampak sedikit tidak puas, matanya dipenuhi arogansi dan penghinaan. Monyet kecil itu berjongkok di bahu King Sui dan menatap ke arah Noni. Itu sedikit nakal, tapi juga sangat lucu. Semua orang merasa terhibur, dan mau tidak mau merasa bahwa itu sangat cerdas. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Mo Feng, Hao Xi, Kiao Xiaowan, Han Yikuan, Zhao Qingyi, King Sui, dan Mo Qingli memulai perjalanan mereka kembali ke Midland. Chu Hen, Long Suan Suang, Ye Yao, dan Bai Qianyu tinggal di kota Kun untuk sementara waktu. Semuanya, terima kasih telah merawat saudara ketigaku, Chu Hen, selama ini. Jika ada kesempatan di masa depan, aku, Long Qingyang, pasti akan membalas kebaikanmu. Long Qingyang, Su Yu Rong, dan Long Zhan semuanya keluar untuk mengantar mereka pergi. Saudara Long Qingyang, kamu terlalu baik. Kami akan pergi sekarang, dan kita akan bertemu lagi di masa depan. Ini dunia kecil, sampai jumpa lagi. Semoga selamat sampai tujuan. Selamat tinggal. Midland datang berkelompok. Separuh darinya tersisa dalam sekejap. Hidup seperti itu. Berpisah, bersatu kembali, berkumpul, dan berpencar. Melihat semua orang menghilang kecakrawala, mata Chu Hen dipenuhi dengan emosi yang tak terlukiskan. Jangan khawatir, kita akan bertemu lagi. Baikianyu dengan lembut memegang tangan Chu Hen dan tersenyum. Chu Hen samar-samar tersenyum, dan tentu saja. Kemudian, semua orang kembali ke rumah bagian dalam kota Kun. Berjalan di menara gerbang kota, mereka masih merasa sedikit kesepian. Tiba-tiba, pada saat ini, aliran udara yang sangat dingin tiba-tiba menyerang. Hembusan angin kencang bertiup, dan gelombang udara melonjak. Jantung semua orang melonjak. Sebelum mereka sempat bereaksi, tiga berkas cahaya turun dari langit, mendarat di menara gerbang bagian dalam kota seperti pelangi. Aura Transcendent tak berbentuk menyebar. Di ruang yang agak berputar, dua pria dan seorang wanita muncul di depan semua orang. Ketiganya terlihat cukup muda, memiliki temperamen yang luar biasa, dan cukup tampan. Tubuh mereka memancarkan aura sikap acuh-ta'acuh dan arogansi bawaan. Siapa kamu? Long King Yang mengerutkan kening dan bertanya dengan suara rendah. Salah satu dari mereka melirik Long King Yang. Lalu dia bertanya, di mana Lone Stargardt. Dengan rumah buku yang luar biasa. 1545. Di mana Lone Heavenly Stargardt. Suara mendesing. Gelombang udara yang tak terlihat menyebar ke segala arah, dan gelombang ritme yang tidak nyaman muncul di udara. Salah satunya adalah Raja Suci Agung tingkat surga. Dua di antaranya adalah Raja Suci Agung tingkat bumi. Begitu ketiganya muncul, mereka memancarkan aura spasial yang kuat. Chu Han tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya saat kegembiraan memenuhi matanya. Kamu di sini, sebuah suara yang tenang dan lembut memasuki telinga semua orang ketika Li Wu Sang muncul di sisi lain alun-alun. Mereka bertiga mengangkat alis. Kemudian, mereka menangkupkan tinju dan menyapa Li Wu Sang yang sedang berjalan mendekat. Aku Siaguang. Kamu Kang. King Wen. Salam, Tuan Li Wu Sang. Mereka bertiga membungkuk sedikit. Ada sedikit rasa hormat dalam suara mereka juga. Li Wu Sang bertanya dengan acuh-ta'acuh, kamu bawahan siapa? Pemuda bernama Siaguang, yang merupakan pemimpinnya, mendongat dan berkata, Tuan Li Wu Sang, Tuan kami adalah penjaga bintang serigala surgawi. Jadi, kamu adalah bawahan Rauh Veiluan, Li Wu Sang sedikit mengangkat alisnya saat sedikit senyuman muncul di matanya. Tuan Li Wu Sang, kami bertiga berada di sini atas perintah tetua keempat. Bolehkah saya tahu di mana Tuan Muda Luar yang Anda sebutkan dalam surat Anda berada? Di sana. Mengikuti jari Li Wu Sang, tatapan ketiga orang itu secara bersamaan menyapu ke arah tempat Chu Heng dan yang lainnya berada. Segera setelah itu, Chu Heng juga berjalan maju sendiri. Jadi, ini adalah Tuan Muda Luar yang dilahirkan oleh Tuan Li Xixia. Senang bertemu denganmu, Xia Guang sedikit menangkupkan tinjunya dengan senyuman di wajahnya. Di sisi lain, dua orang lainnya sedikit curiga. Mereka tampaknya terkejut dengan basis budidaya Chu Heng. Wanita muda bernama King Wen berbisik pada orang di sebelahnya, dia hanya seorang mortal Reng Great Sein King. Ada nada meremehkan dalam suaranya. Ye Kang mengangkat alisnya saat sedikit rasa jijik muncul di matanya. Chu Heng juga melihat perubahan ekspresi mereka bertiga. Dia tidak mengatakan apapun saat dia menangkupkan kedua tangannya dan membalas salam. Aku sudah lama menunggu di sini. Kapan kita bisa kembali ke klan suci mata iblis? Chu Heng masih sedikit cemas di dalam hatinya. Dia sangat ingin tahu tentang kejadian masa lalu yang tidak diketahui itu. Namun, ketiganya tidak menjawab. Sebaliknya, mereka mengalihkan pandangan mereka ke arah solitari Stargard dan Liu Shang. Yang terakhir berkata dengan tenang, apakah Anda memiliki pertanyaan? Aku tidak berani, Xia Guang menundukkan kepalanya sedikit, melirik ke arah Chu Heng saat dia tampak agak ragu-ragu. Katakan saja apa yang kamu inginkan, kata Liu Shang. Tuan Liu Shang, sebelum kami keluar, para petinggi klan meminta kami untuk memverifikasi apakah Tuan Muda Luar memiliki kemampuan untuk kembali ke klan mata iblis Sein. Kemampuan untuk kembali ke klan mata iblis. Long Qingyang dan orang lain di belakang Chu Heng marah dengan kata-katanya. Apa yang Anda maksud dengan ini? Kakak ketigaku adalah kerabat sedara klanmu. Apakah dia bahkan tidak punya hak untuk kembali ke klan? Menanggapi pertanyaan kasar Long Qingyang, mata Long Qingyang membelalak. Ketiganya tidak membantah. Lebih tepatnya, dia tidak mau menjelaskan. Ini disarankan oleh Rao Fei Luan. Liu Shang bertanya dengan tenang. Xia Guang tidak menyangkalnya, dia juga tidak mengakuinya. Dia hanya menjawab, kami hanya bertindak atas perintah. Mohon maafkan kami, Tuan Liu Shang. Saya tidak keberatan, kata Liu Shang. Mustahil. Ye Yao juga mengungkapkan ketidaksenangannya. Chu Heng adalah keturunan klan mata iblis Sein. Sekarang, dia dihalangi seperti ini ketika kembali ke rumah. Apakah kamu tidak bertindak terlalu jauh? Ye Yao baru saja hendak berbicara ketika Chu Heng mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Dia kemudian bertanya, bagaimana saya bisa membuktikan bahwa saya memiliki kemampuan untuk kembali ke klan mata iblis Sein. Tuan muda luar, kamu hanya perlu mengalahkanku, dan kamu dapat kembali. Xia Guang, yang merupakan Raja Suci Agung dari alam surga, berjalan ke depan sambil tersenyum lembut. Di belakangnya, King Wen dan Ye Kang saling bertukar pandang, keduanya membaca keceriaan di mata masing-masing. Hanya ini, Chu Heng sedikit mengangkat alisnya. Ya, jawab Xia Guang. Haha, Chu Heng tertawa, kelopak matanya sedikit terangkat dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Aku punya saran yang lebih baik lagi. Oh, Xia Guang terkejut, tolong bicara, Tuan muda luar. Bagaimana tentang? Suara Chu Heng berhenti, ditemani oleh angin dingin yang menusuk, pupil matanya yang hitam pekat secara mengejutkan berubah menjadi sepasang pupil ungu yang mempesona. Kalian bertiga bisa mendatangiku bersama-sama. Li. Suara tajam dari udara menyebabkan ruang di sekitarnya terdistorsi dengan gelisah saat aura kuat dan tak berbentuk langsung menyerang pikiran ketiganya seperti tatapan dewa iblis purba. Saat kata-kata pihak lain jatuh, cahaya ungu iblis langsung muncul di mata Xia Guang, King Wen dan Ye Kang. Seolah-olah mekanisme pertahanan garis keturunan mereka telah diaktifkan secara tidak sengaja. Pada saat itu, empat pasang murid setan ungu berhadapan di udara. Haha, senyum tipis muncul di wajah Xia Guang, bukankah tidak pantas jika Tuan muda luar ingin berurusan dengan kita bertiga sekaligus? Chu Heng menjawab dengan tenang, sejujurnya, levelnya agak terlalu rendah jika hanya kamu yang bisa kembali ke klan sendirian. Kalian berdua memiliki murid iblis, tapi aku tidak bisa merasakan ancaman apapun dari matamu sama sekali. Provokasi. Sebuah provokasi yang hebat. Meski jelas berbicara dengan nada paling tenang, kata-katanya mengandung ketajaman yang bisa menusuk hati seseorang. Wajah ketiganya menjadi gelap. Hal ini terutama terjadi pada Xia Guang, yang tampaknya sangat dibenci. Senyuman sinis muncul di wajahnya. Karena Tuan muda luar sudah mengatakannya, kami bertiga hanya bisa menyinggung perasaanmu. Gemuruh. Saat kata-katanya jatuh, magma ungu tiba-tiba meletus dari tubuh Xia Guang seperti letusan gunung berapi. Ao. Raungan naga yang keras dan berapi api bergema di seluruh langit dan bumi. Pada saat itu, seekor naga ungu besar menyapu dengan momentum membelah langit saat ia menerjang ke arah Chou Hen. Kalian semua mundur, kata Chou Hen kepada Bai Qian Yu, Long King Yang dan orang lain di belakangnya. Mengaum. Pada saat yang sama, tanah alun-alun di belakang Chou Hen runtuh lapis demi lapis saat naga petir ungu yang lebih mendominasi melesat ke sungai surgawi, bertabrakan dengan siluet naga yang datang. Hai. Saat keduanya bertemu, langit dan bumi menjadi gelap. Ribuan bola api ungu dengan berbagai ukuran tampak meledak sembarangan di udara saat petir yang tak terhitung jumlahnya menembus langit seperti jaring yang terjalin, mengunci langit di atas kota Kun. Itu benar-benar mengintegrasikan kekuatan guntur dan kilat. Ekspresi terkejut muncul di wajah Xia Guang. Huff. Jadi kenapa dia berani menantang kami bertiga dengan basis budidaya Great Saint King tahap mortalnya? Dia praktis meminta untuk dipermalukan. Ye Kang mencibir. Kemudian, tubuhnya bergerak, meninggalkan serangkaian bayangan di udara. Dalam sekejap, dia muncul di depan Chu Hen. Hati-hati, Tuan Mudawai. Dengan cibiran sembrono, telapak tangan kanan Ye Kang menyeret cahaya ungu menyihir yang tak terhitung jumlahnya saat dia mengayunkannya ke arah Chu Hen. Saat dia bergerak, pola cahaya ungu yang terjalin dengan cepat segera membentuk sekumpulan bilah berduri. Bilah tajam itu merobek udara seperti pesawat ulang alik Aurora saat menusuk ke arah Chu Hen. Sudut mata Chu Hen sedikit menyipit saat kilat ungu juga melonjak dari telapak tangannya. Desis-desis. Seperti bayangan sekilas, kilat menyambar. Belati pendek terkondensasi di telapak tangan Chu Hen. Ding. Bang. Bilah berduri itu berbenturan dengan belati pendek, menyebabkan serangkaian percikan api dan api meletus di udara. Irama menyerang keduanya langsung mencapai kecepatan yang sangat tinggi saat serangkaian bayangan saling melintas saat mereka secara instan menyelesaikan lusinan gerakan pertarungan jarak dekat. Sangat cepat. Seru Ye Yao. Ya, baik Yanyu menganggup, matanya yang indah sedikit bergetar dan bibir merahnya sedikit terbuka. Mata iblis dapat mengamati arah kekuatan lawan dan secara akurat memprediksi pergerakan lawan selanjutnya. Dalam pertarungan jarak dekat, kalian berdua mengetahui langkah lawan selanjutnya, sehingga ritme serangan akan terus dipercepat. Kalian berdua tahu langkah lawan selanjutnya, jadi bagaimana cara kalian menang? Mudah untuk mengatakannya, kamu hanya perlu menyerang lebih cepat dari kecepatan reaksi lawan. Dengan begitu, meskipun lawan tahu kemana kamu akan menyerang selanjutnya, dia tidak bisa bereaksi tepat waktu, jadi kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Dia. Jawab baik Yanyu. Kecepatan Chuhin bahkan lebih cepat, kata Long Suan Suang. Saat kata-kata itu jatuh, busur listrik ungu melintas di kedalaman mata Chuhin. Desis-desis. Sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya. Domen, seribu petir melarikan diri. Dalam sekejap, momentum pembunuhan dingin yang tak ada habisnya memutar ruang, dan duri listrik ungu tajam yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara. Aura pembunuh yang pekat menekan Yekang. Pancaran cahaya dengan kekuatan tembus terjalin dan menyerang, sepenuhnya menghalangi semua rute pelarian Yekang. Sudut mulut pria itu melengkung membentuk senyuman mengejek. Perisai hukuman. Berdengung. Di bawah ruang yang bergetar, perisai layar cahaya ungu melingkar tiba-tiba muncul di sekitar tubuh Yekang. Cahaya ungu kompleks melintas ke atas dan ke bawah busur, dan sepasang mata jahat ungu berkedip. Heh, sudut mulut Chuhin juga melengkung. Dia mengembunkan kelima jarinya di udara, dan cahaya abu-abu gelap menyebar dari telapak tangannya. Kekuatan kesunyian. Bersenandung. Lingkaran cahaya abu-abu gelap, seperti lingkaran cahaya di permukaan air, keluar dari telapak tangan Chuhin. Seiring dengan dunia yang telah tenggelam dalam kegelapan, perisai cahaya ungu bundar di sekitar tubuh Yekang tiba-tiba menjadi redup, tanpa kilau sedikitpun. Wuss! Sinar duri petir ungu yang sangat tajam menyapu kekuatan penetrasi yang kuat dan langsung menembus perisai cahaya. Di saat yang sama ketajaman yang mengerikan menghancurkan perisai hukuman Yekang, itu juga menyerang tubuh lawannya. Seolah-olah dia dikelilingi oleh landak laut, ekspresi Yekang sedikit berubah, dan pupil ungunya memantulkan duri listrik yang sangat tajam. Bagus sekali, kakak Chuhin, Ye Yao bertepuk tangan dengan penuh semangat. Li! Namun di saat berikutnya, Yekang, yang dikepung, tiba-tiba meledak menjadi api ungu dan menghilang di depan Chuhin. Apa yang telah terjadi? Semua orang terkejut. Baikianyu mengalihkan pandangannya ke wanita muda di seberang sana, King Wen. Dia melihatnya membentuk segel dengan kedua tangannya, dan enam titik hitam di kedalaman mata iblisnya memancarkan ritme yang menyimpang dan melamun. Itu hanya ilusi. 1546 Itu hanya ilusi. Melihat wanita muda bernama King Wen, Baikianyu sedikit mengernyit, sedikit keterkejutan terlihat di mata indah bunga persiknya. Di sampingnya, Long King Yang, Long Suan Suang, dan Ye Yao juga terkejut. Melihat ke samping, mereka melihat bahwa ruang tempat King Wen berada terdistorsi secara aneh, seperti pemandangan mimpi. Terutama sepasang mata umu iblisnya, enam titik di kedalaman matanya memberikan ilusi air yang beriak yang tidak nyata. Bukankah mata iblis saudara Chu Hen adalah kutukan ilusi? Ye Yao bertanya dengan tergesa-gesa. Meski begitu, dia seharusnya berspesialisasi dalam ilusi, dan dia memiliki batas garis keturunan mata iblis. Menurutku mata iblis tidak akan mampu melihat ilusinya. Sebelum Baikianyu menyelesaikannya, tangan King Wen membentuk segel lagi. Bangkit! Hah! Seiring dengan ritme spasial yang kuat, mata King Wen memancarkan lingkaran cahaya seperti riak. Dalam sekejap, area tempat Chu Hen tiba-tiba berubah menjadi genangan air. Terlebih lagi, dalam penglihatan Chu Hen, badan air langsung berubah menjadi lautan luas. Di permukaan laut, Chu Hen tampak terisolasi dan tidak berdaya. Tuan Mudawai, percaya diri itu baik, tetapi jika Anda terlalu ceroboh, Anda hanya akan mempermalukan diri sendiri. Tawa bangga Ye Kang datang dari belakang Chu Hen. Suara mendesing. Setelah itu, permukaan air di belakang Chu Hen dengan cepat terbelah. Pada saat yang sama, auraki yang tajam menyerbu. Sudut mata Chu Hen menjadi dingin, dan dia berbalik. Sebuah lapisan air dengan cepat muncul dari belakang Chu Hen dan segera berubah menjadi sosok Ye Kang. Pihak lain sekali lagi mengangkat pisau tajam dan mengayunkannya ke arah Chu Hen. Mata Chu Hen berkilat dingin. Wuss! Bayangan muncul di udara, dan lingkaran riak muncul di bawah kaki Chu Hen saat dia melintas di belakang pihak lain. Serangkaian busur listrik bersilangan, dan sambaran petir ungu yang indah langsung menembus dada Ye Kang dari belakang. Huwa! Namun di saat berikutnya, tubuh Ye Kang sekali lagi meledak menjadi semburan air, meluncur ke bawah di antara jari-jari Chu Hen hingga ke sisi kakinya. Berdengung! Refleksi Chu Hen di dalam air terkejut. Namun, yang mengejutkan adalah bayangan di bawah kaki Chu Hen bukanlah Chu Hen sendiri, melainkan orang lain. Xia Guang, Raja Suci Agung yang berperingkat surga. Haha, bayangan Xia Guang di air menunjukkan senyuman arogan dan lucu. Pemakaman diam, badai. Murid Chu Hen sedikit menyusut. Dia segera melompat dan mundur ke langit di belakangnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat yang sama ketika Chu Hen menghindar, ledakan yang memekakan telinga terdengar. Pusaran ungu langsung meletus seperti badai dahsyat, menyapu ke arah Chu Hen. Gelombang kejut energi yang sangat dahsyat menghancurkan ruang angkasa, seperti tsunami ungu yang dapat menjungkir balikan langit, mengalir deras menuju Chu Hen. Seluruh alun-nalun bergetar. Menara kota langsung dipenuhi retakan dan retakan. Meskipun badai api ungu sangat dahsyat, Chu Hen berhasil menghindari pusatnya tepat waktu, tidak terlalu menderita karenanya. Namun, tidak menunggu Chu Hen menstabilkan sosoknya. Siaguang tiba-tiba muncul di udara di depan Chu Hen seperti hantu. Sepertinya Tuan Muda sedang mengalami sedikit masalah. Meskipun aku merasa ini tidak sopan, aku tetap ingin memberitahumu. Kami bertiga dilatih secara pribadi oleh Lord Heavenly Wolf Stargard. Kami pernah bertukar hampir seribu pukulan dengan setengah kaisar tanpa dirugikan. Dengan itu, mata Siaguang melonjak dengan cahaya ungu yang menusuk. Dia mengangkat telapak tangannya ke arah Chu Hen. Kelima jarinya mengembun, dan dia mengepalkan udara. Pemakaman diam-diam, naga yang bangkit. Mengaum. Mengaum. Beberapa raungan naga yang tumpang tindi bergema di udara di atas kotakun. Empat siluet naga ungu yang ganas dan menakutkan muncul secara mengejutkan di sekitar Chu Hen. Ini. Apa yang sedang terjadi? Pada saat yang sama, semua orang di dalam dan di luar kota Kun Liu merasa terganggu oleh gangguan besar ini. Tiga master aula kota gunung Kun Liu, San Zen, Chi Qianying dan murid lainnya bergegas mendekat. Bahkan Long Qingyang, Long Suansuang dan yang lainnya terkejut saat mereka menatap empat bayangan naga agung yang sepertinya mampu membelah langit. Mengapa kekuatan mata iblis mereka berbeda dengan milik kakak Chu Hen? Ye Yao berseru dengan bingung. Itu sangat normal. Jawab baik Qianyu. Tidak peduli apa jenis fisik sucinya, selain kekuatan garis keturunannya, pemiliknya juga dapat mengubahnya dan menciptakan jurus dan seni rahasia yang lebih kuat. Memang benar garis keturunan mata iblis sangat kuat. Namun, mereka yang memiliki garis keturunan yang kuat akan mencoba untuk memperluas kekuatan mata iblis mereka lebih jauh, baik dengan bantuan orang lain atau dengan mengembangkan seni yang lebih kuat sendiri. Xia Guang, Qingwen dan Ye Kang semuanya adalah murid yang diajar secara pribadi oleh penjaga bintang serigala surgawi. Masing-masing dari mereka memiliki seni rahasia mata iblis yang unik. Apalagi mereka bertiga telah bekerja bersama selama lebih dari satu atau dua hari. Bisa dikatakan kedap air dan tanpa celah. Meskipun Li Wuxiang tidak pernah secara pribadi mengajar atau mengajar Chu Hen, Chu Hen juga menggabungkan guntur pembunuh yang mendalam dan kekuatan unsur lainnya ke dalam mata iblisnya. Ini juga bisa dianggap memperluas kekuatan mata iblis ke dalam dunia penciptaan. Mata iblis kakak Chu Hen adalah tujuh bintang, sementara hanya enam bintang. Dia pasti akan menang, Ye Yao berkata dengan tidak yakin. Secara logika, satu bintang tujuh seharusnya mampu menekan tiga kultifator bintang enam. Tapi, mata indah Baikianyu sedikit bergetar saat dia menatap ke langit di depan mereka. Dia sepertinya tidak berencana menggunakan kekuatan mata iblis bintang tujuh. Gemuruh. Angin dan guntur menderu, kekuatan ganasnya mengguncang langit. Di bawah banyak pasang tatapan heran, empat hantu naga api iblis ungu yang menyeramkan dan menakutkan bersiul ke arah Chu Hen, yang berada di tengah, dengan momentum untuk kembali ke asal mereka. Tekanan seperti gunung menyelimuti dirinya sepenuhnya. Menghadapi serangan yang begitu dahsyat, mata Chu Hen bersinar dengan serangkaian cahaya yang menyilaukan. Langit dan bumi di kota Kun yang luas mulai mengeluarkan ritme yang aneh. Angin dan awan melonjak, menutupi langit. Sumber energi langit dan bumi, serta rohki semua makhluk hidup, mengalir seperti seratus sungai ke laut. Semuanya berkumpul di telapak tangan Chu Hen. Penjarahan segala sesuatu, langit dan bumi kembali ke asal. Dentang. Suara yang menghancurkan bumi menyebabkan langit segera runtuh. Cahaya ilahi warna-warni yang sebanding dengan matahari, bulan, dan bintang berkembang dari tubuh Chu Hen. Elemen kekacauan ekstrim. Kekuatan dahsyat dari letusan gunung yang deras muncul dari empat naga raksasa. Pilar cahaya raksasa yang memancarkan kekuatan ilahi dari dunia yang kacau menerobos jaring surgawi dan berenang keluar. Mendesis. Mendesis. Pilar cahaya yang menakutkan itu seperti pedang dewa yang dapat membelah langit. Satu demi satu, mereka menembus tubuh besar dari empat siluet naga menyala. Langit dan bumi bergetar, dan sembilan langit bergolak. Ruang yang terdistorsi terkoyak dan meluas. Boom! Dengan ledakan besar, gelombang kejut yang merusak meledak di langit seperti ledakan nebula. Langit dipenuhi pusaran cahaya bercampur gelombang ungu yang bergelombang. Dengan momentum yang menggemparkan, mereka menyerbu ke sekitar kota Kun. Tidak bagus, ekspresi Sanzen dan yang lainnya berubah drastis. Ketiga penguasa istana juga menjadi pucat karena ketakutan. Setelah gelombang kejut yang mengerikan ini dilepaskan, seluruh pusat kota Kun akan rata dengan tanah. Namun, saat ini, mata Li Wu Xiang membelalak. Matanya yang tenang dan santai bersinar dengan cahaya ungu. Berdengung. Tiba-tiba, kanopi ilusi ungu samar muncul di langit di atas alun-nalun menara kota. Gelombang kejut yang ganas dan menakutkan itu seperti air pasang yang menabrak dinding batu, memantul kembali. Semua orang di gunung Kun Liu tidak bisa menahan nafas lega. Di saat yang sama, mereka dengan hati-hati melihat ke langit yang kacau di atas alun-nalun. Kekuatan kekerasan yang mendistorsi ruang saling terkait satu sama lain. Arus udara yang deras menyerupai pasir yang menari-nari dengan liar. Chu Hen berada di tengah badai, dan berbagai atribut kekuatan yang melekat di sekujur tubuhnya memancarkan ritme yang tidak nyaman. Sepertinya tuan muda luar tidak dapat sepenuhnya memblokir kekuatan, naga kembali ke surga yang meningkat milikku. Merasakan aura Chu Hen yang jelas-jelas kacau, sedikit senyuman puas muncul di wajah Siaguang. Pada saat yang sama, serangkaian aura tajam muncul di belakang Chu Hen sekali lagi. Ye Kang telah muncul di tengah ruang angkasa pada waktu yang tidak diketahui. Sayang sekali, tuan muda luar, Ye Kang tersenyum menghina saat pedang ilusi yang menyerupai sayap bayangan terkondensasi di telapak tangannya. Kakak Chu Hen, hati-hati. Ye Yao buru-buru memperingatkan. Saat cahaya tajam menyerang, Chu Hen baru saja hendak berbalik. Namun, pupil matanya tiba-tiba bergetar pada saat berikutnya. Minggir, aku tidak bisa bergerak. Mata Chu Hen melebar saat dia sangat terkejut. Apa yang sedang terjadi? Long King Yang, Ye Yao, dan yang lainnya terkejut dan bingung saat mereka melihat Chu Hen yang tidak bergerak. Itu masih teknik ilusi wanita itu, jawab baik Yan Yu. Apa? Hua. Aura tajam yang tak terlihat menyebar antara langit dan bumi. Di ruang ilusi tempat Chu Hen berada, di langit di atas lautan luas, lebih dari selusin tiang kayu tajam diam-diam menusuk tubuhnya. Pada saat yang sama, wanita muda bernama, King Wen, menunjukkan senyuman arogan dan puas diri. Ilusi, teknik paku luar angkasa. 1547 Weng. Aura tajam tak berbentuk menyebar antara langit dan bumi. Melihat Chu Hen yang tidak bergerak melayang di udara. Long King Yang, Ye Yao dan yang lainnya semuanya memasang ekspresi cemas di wajah mereka. Di permukaan, tidak ada yang aneh sama sekali pada tubuh Chu Hen. Namun kenyataannya, di dalam ruang ilusi tempat tinggal Chu Hen, seluruh tubuhnya telah tertusuk oleh lebih dari selusin tiang kayu tajam. Pada saat yang sama, Ye Kang yang sangat tajam telah mencapai punggung Chu Hen. Pusaran Ki Ungu yang cepat berkumpul di telapak tangannya, mengembun menjadi pedang ilusi yang sangat tajam. Saya minta maaf, Tuan Mudawai. Sudut mulut Ye Kang melengkung membentuk senyuman sedikit arogan. Pupil Chu Hen menjadi dingin saat esensi sejati di dalam tubuhnya melonjak dengan cepat, ingin melepaskan diri. Di saat yang sama, senyuman puas muncul di mata, King Wen, yang berada di lokasi lain. Jangan pernah berpikir untuk melepaskan diri dari seni ilusiku. Seni ilusi, seni lonjakan udara hebat. Ditemani oleh teriakan dingin King Wen, tiang kayu tajam yang tertanam di tubuh Chu Hen tiba-tiba meledak dengan kekuatan tembus yang sangat kuat. Mata Chu Hen membelalak. Merasa. Pada saat itu, suara robekan tajam tak berbentuk sepertinya terdengar di antara langit dan bumi saat lebih dari selusin tiang kayu dengan jimat misterius langsung menembus dunia ilusi tubuh Chu Hen. Pada saat yang sama, serangan Ye Kang yang telah lama dipersiapkan secara diam-diam tiba di belakangnya. Ah! Raungan yang disebabkan oleh rasa sakit yang hebat mengguncang gendang telinga semua orang yang hadir. Ye Yao, Long King Yang, Kun Liu San dan yang lainnya menjadi pucat karena ketakutan. Saat berikutnya, Xia Guang dan King Wen juga sangat khawatir. Orang yang melolong sedih bukanlah Chu Hen, tapi Ye Kang yang hendak melancarkan serangan di belakang Chu Hen. Ye Kang, yang masih ganas beberapa saat yang lalu, sekarang memiliki aura yang sangat kacau karena seluruh tubuhnya terjebak dalam posisi aneh untuk menyerang ke depan. Seolah-olah dia telah dipaku oleh kekuatan tak berbentuk. Suara mendesing. Seluruh langit di atas kota Kun mulai bergetar secara ritmis. Melalui ruang ilusi yang tumpang tindi, di dunia ilusi, tiang kayu yang sangat tajam telah dengan paksa menembus dada Ye Kang dan anggota tubuhnya. Dipakukan dengan kuat ke langit. Bagaimana ini bisa terjadi? King Wen terkejut dan curiga. Dia jelas telah memberikan ilusi pada Chu Hen. Bagaimana orang yang dipaku bisa menjadi temannya, Ye Kang? Sebelum King Wen sempat bereaksi, langit tiba-tiba tenggelam, dan seluruh dunia jatuh ke dalam kegelapan. Ha! Wow! Serangkaian pekikan yang menusuk telinga terdengar. Tiba-tiba, King Wen merasa seolah-olah dia telah diseret ke dalam jurang gelap yang tidak akan pernah terlihat terang. Burung gagak berwarna darah memenuhi langit dan terbang ke segala arah. Bulan darah muncul di langit. Memekik. Diiringi peluit yang tajam, bulan darah dengan cepat mendekat. Sesosok yang memancarkan aura misterius tiba-tiba muncul di depan King Wen. Seorang murid iblis bintang 6 yang berani memberikan ilusi pada murid iblis bintang 7 milikku. Huh! Sungguh konyol! Zeng! Saat dia selesai berbicara, sosok misterius itu tiba-tiba membuka matanya. Di kedalaman pupil iblisnya, 7 titik hitam saling mengejar searah jarum jam. Tubuh mungil King Wen tanpa sadar gemetar pada saat itu juga. Anda! Sebuah kekuatan tak berbentuk melonjak menuju pihak lain. Adegan yang muncul di benak King Wen dengan cepat diseret kembali ke saat dia bertarung dengan Chou Hen. Haha! Aku punya saran yang lebih baik lagi! Chou Hen tertawa, kelopak matanya sedikit terangkat saat sudut mulutnya melengkung agak main-main. Oh! Siaguang terkejut! Tuan Mudawai, tolong ungkapkan pendapat Anda. Bagaimana tentang? Suara Chou Hen berhenti. Ditemani oleh angin dingin yang tiba-tiba, pupil matanya yang hitam legam secara mengejutkan berubah menjadi sepasang pupil ungu yang mempesona. Kalian bertiga bisa mendatangiku bersama-sama. Memekik. Suara udara yang menusuk menyebabkan ruang di sekitarnya berubah dengan tidak nyaman. Ketajaman yang tak berbentuk dan kuat sepertinya berasal dari tatapan Dewa Iblis Kuno yang secara langsung menyerang pikiran ketiganya. King Wen tiba-tiba bereaksi. Inilah saatnya. Chou Hen sudah lama memberikan teknik ilusi padanya. Dia ceroboh. King Wen kaget sekaligus kaget. Dia tidak pernah menyangka bahwa Chou Hen tanpa sadar akan memberikan teknik ilusi padanya. Betapapun kuatnya pencapaiannya dalam teknik ilusi, teknik ilusi bintang enam tidak bisa menekan murid Iblis bintang tujuh sama sekali. Huff, sebuah lengkungan sembrono muncul di sudut mulut Chou Hen. Dia tidak memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk menenangkan pikirannya. Wuh, wah. Burung gagak berwarna darah yang memenuhi langit itu meledak dengan kecepatan yang sangat mengejutkan saat mereka menembak ke arah King Wen. Saat mereka bergerak, burung gagak berwarna darah itu dengan cepat berubah menjadi anak panah berbentuk salib spiral selebar dua hingga tiga meter. Polaki yang kuat terseret dalam ruang redup. Pupil ungu King Wen yang sama mempesonannya dipenuhi dengan kepanikan saat ini. Ledakan. Peng. Langit berubah warna saat gelombang kejut menyapu langit. Bersamaan dengan ledakan yang teredam, sosok yang dilanda kepanikan dan sengsara terbang keluar dari langit di atas alun-alun, menghantam tanah dengan keras, meledak menjadi pecahan batu yang memenuhi langit. Itu adalah Ye Kang. Mata Long King Yang, Ye Yao, dan yang lainnya berbinar. Ah, King Wen, yang berada di sisi lain, juga menjerit ketakutan. Bang. Kemudian, dia berlutut di tanah dan jatuh ke tanah dengan suara teredam. Apa? Long King Yang, Long Suan Suang, dan seluruh gunung Kun Liu semuanya tercengang. Chu Hen berada dalam situasi berbahaya beberapa saat yang lalu, tetapi dalam sekejap mata, dua lawannya telah jatuh. Perubahan mendadak ini terlalu tidak terduga. Ye Kang dan King Wen sama-sama bingung dengan kekalahan mereka. Terutama yang terakhir, tidak ada luka sedikitpun di tubuhnya, namun auranya sangat lemah, seolah-olah dia mengalami luka yang parah. Apakah itu seni ilusi saudara ketiga? Long King Yang kurang lebih bisa melihat beberapa petunjuk, tapi bertanya pada Bai Qian Yu dengan ragu. Bai Qian Yu menganggup kecil, senyuman tipis terlihat di sudut bibirnya. Dia membuat wanita itu berpikir bahwa dia telah jatuh cinta pada seni ilusinya, dan pada saat terakhir, dia menyuruhnya menggunakannya pada teman-temannya. Jadi begitu, pantas saja Ye Kang tidak bisa bergerak sama sekali. Ye Yao menyadari, kekaguman terlihat di matanya pada saat yang bersamaan. Seperti yang diharapkan dari kakak Chu Hen. Seni ilusi hancur saat King Wen pingsan. Ruang ilusi tempat Chu Hen juga runtuh. Pemandangan di depan mereka kembali ke alun-alun Menara Gerbang. Seperti yang diharapkan dari mata iblis bintang tujuh. Kekuatan mata Tuan Muda luar benar-benar mengagumkan. Niat tajam mengalir di mata Xia Guang. Sayang sekali aku belum jatuh. Weng! Saat itu juga, Xia Guang bangkit bersama angin, api ungu yang mengejutkan menyelimuti langit. Ditemani oleh aura yang sangat tajam, tekanan yang menyerupai badai dan hujan lebat menimpa Chu Hen. Tuan Muda luar, maafkan saya. Xia Guang menyatukan kedua telapak tangannya, sinar ungu yang menyelimuti langit dan bumi tiba-tiba menjadi tajam dan tajam. Cahaya ungu cemerlang yang tak berujung berpotongan dan berputar sebagai bayangan tombak ungu besar yang terkondensasi di depan Xia Guang. Misalnya, artefak Vingats, yang menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Arus udara yang kuat menumpuk di langit di atas kota bumi. Menyapu tekanan yang menakutkan, bayangan tombak umu itu menembus langit dan menghantam Chu Hen. Kehancuran besar, tombak ilahi terbalik ekstrim. Itu adalah serangan yang diringkas dari kekuatan garis keturunan di Menai. Kekuatan yang sangat besar menekan, menyebabkan tanah runtuh dengan cepat. Reruntuhan di dasar alun-alun retak terbuka inci demi inci. Semua orang di Gunung Kunliu mengerutkan kening dalam-dalam, ekspresi terkejut muncul di wajah mereka. Sanzen mengepalkan tangannya erat-erat, ketakutan mendalam muncul di matanya. Wajah ketiga Hallmaster juga pucat. Dahulu kala, mereka adalah pakar terbaik di wilayah Kemenangan Timur. Namun, dihadapkan pada kekuatan ini, mereka merasa tidak berarti dan tidak berarti seperti seekor semut. Di tengah keterkejutan mereka, mereka tidak bisa tidak mengkhawatirkan Chu Hen, bertanya-tanya bagaimana dia bisa memblokir serangan yang begitu mendominasi dan mendominasi dari Siaguang. Haruskah dia menggunakan roh iblis Nirvanik? Sudut mata Li Wushang sedikit menyipit saat dia bergumam pelan. Kuang. Detik berikutnya, tombak menakutkan yang memancarkan aura destruktif itu turun. Sosok kecil Chu Hen seperti meteor karena langsung ditelan oleh sinar ungu menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya. Alun-alun kota yang besar itu langsung ditembus jauh di bawah tanah, sebuah lubang besar dengan cepat muncul di tengah alun-alun. Gelombang ungu yang besar dan kuat melonjak ke langit saat semua kerikil dengan berbagai ukuran hancur menjadi debu oleh gelombang kejut. 1548. Penghancuran Nirwana, tombak ilahi surgawi yang ekstrim. Bang-bang. Bumi retak dan seluruh kota bergetar. Dalam sekejap, seluruh kota Kun dan bahkan sekte di Gunung Kun Liu berguncang hebat seolah-olah sedang terjadi gempa bumi. Meskipun Li Usyang telah memasang penghalang sementara untuk memblokir gelombang kejut, mustahil bagi mereka untuk melarikan diri. Namun, tembok menara kota langsung tertutup retakan dalam dengan berbagai ukuran. Kekuatan Master Realem Great Saint King benar-benar menakutkan. Di puncak gunung di sebelah selatan Gunung Kun Liu, Master Sekte Miriat World, Kiao Yong, Master Istana Jiuhua, Sing Yi, dan Master Sekte Gunung Kun Liu, Gong Yang Yu, telah muncul pada suatu saat. Dia adalah orang dengan otoritas tertinggi di antara tiga kekuatan besar di wilayah timur kemenangan. Saat ini, mereka hanya berani bersembunyi di kegelapan dan menggigil. Mereka tidak berniat berlari ke depan untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Gemuruh. Hanya dalam sekejap mata, menara gerbang kota besar itu sudah berlubang. Saat mereka menatap lubang besar di tengah alun-alun, mata banyak orang yang hadir dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa. Reruntuhan yang memenuhi langit terangkat ke langit, dan kemudian hancur menjadi bubuk oleh gempa susulan dahsyat yang menjungkirbalikan seluruh arena. Li Wu Xiang sedikit mengernyit, dan sedikit kebingungan muncul di matanya. Dia bahkan tidak menggunakan kekuatan mata setan bintang tujuh. Ini diluar dugaan Wu Sang. Meskipun Siaguang hanya memiliki murid iblis bintang enam, basis budidayanya telah mencapai alam Raja Suci Agung peringkat surga. Hanya roh iblis ngirwana yang bisa menahan serangan tadi. Di mana kakak Cu Hen? Dibandingkan dengan keheranan Li Wu Sang, orang lain di luar juga bingung. Melihat lubang besar di alun-alun dan topan yang kacau, dia tidak bisa merasakan sedikitpun aura Cu Hen. Long King Yang, Long Suan Suang, dan Ye Yao saling memandang. Dia merasa sedikit gelisah. Hilang, bahkan Siaguang yang berdiri dengan bangga di udara memiliki ekspresi keheranan di wajahnya. Mungkinkah dia hancur berkeping-keping oleh tombaknya? Mustahil. Siaguang sedikit mengernyit, keterkejutan dan keraguan perlahan muncul di matanya. Retakan. Tiba-tiba, pada saat ini, seberkas guntur ungu yang indah terjalin di belakang Siaguang. Ekspresi Siaguang tiba-tiba berubah drastis. Sebelum dia bisa bereaksi, telapak tangan yang berkedip-kedip dengan cahaya ungu yang hirup pikuk telah menempel di bagian belakang jantungnya. Sepertinya kamu kalah. Hua! Aura yang tak terlihat dan kuat menyapu langit. Semua orang yang hadir sangat khawatir. Kapan Cuhen pergi ke sana? Itu benar-benar sunyi. Sedetik yang lalu, dia masih berada di bawah Siaguang. Sekarang, dia berada tepat di belakangnya. Bukankah ini terlalu sulit dipahami? Teknik apa ini? Pada saat ini, bahkan Li Wuxiang sedang berjuang untuk mempertahankan ketenangannya. Dia tanpa sadar melihat ke arah Baikianyu, yang berdiri bersama Long King Yang dan yang lainnya, dan ada ekspresi yang tak terlukiskan di wajahnya. Saat ini, mata indah Baikianyu dipenuhi dengan keheranan. Terlihat dia sedikit bingung. Orang lain mungkin tidak bisa melihat dengan jelas bagaimana Cuhen muncul di belakang Siaguang, tapi dia bisa melihatnya. Dia sangat akrab dengan teknik yang baru saja dilakukan Cuhen. Tapi kenapa jadi seperti ini? Baikianyu sendiri juga tidak mengetahuinya. Siapa? Siapa? Busur listrik liar seperti ular guntur mengalir dan berayun di telapak tangan dan lengan Cuhen. Wajah Siaguang sedikit pucat ketika beberapa tetes keringat dingin muncul di dahinya. Dia tidak ragu sedikit pun bahwa jika dia berani melakukan gerakan acak, kekuatan petir yang tajam di telapak tangan Cuhen akan langsung menembus dadanya. Aku ingin tahu apakah aku punya hak untuk kembali ke klan sekarang. Suara dingin Cuhen terdengar di telinga Siaguang. Wajah Tuan Muda itu pucat saat dia menjawab dengan agak gugup, kekuatan mata Tuan Muda sangat kuat. Kami, kami bersedia mengakui kekalahan. Hah, sudut mulut Cuhen melengkung menjadi senyuman dingin yang sembrono, sepertinya yang disebut pengawal bintang serigala surgawi, hanya biasa-biasa saja. Kemudian, cahaya dingin di mata Cuhen surut saat dia menarik telapak tangannya dari punggung pihak lain. Siaguang menghela nafas lega karena dia tidak lagi memiliki kesombongan di wajahnya. Ketiganya belum mampu mengalahkan satu orang pun. Tidak ada batas bahwa seberapa besar kerugian yang bisa mereka alami. Spektakuler, seorang Raja Suci Agung yang fana melawan dua Raja Suci Agung Bumi dan Raja Suci Agung Surga sendirian. Dan dia benar-benar menang tanpa banyak kesulitan. Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya tidak akan percaya itu benar. Di puncak selatan Gunung Kunliu, kepala Kiaoyong dari Sekte Dunia segudang menghela nafas kagum. Kepala Singyi dari Istana Sembilan kagungan menatap matanya dalam-dalam saat dia berkata kepada Gong Yang Yu dengan agak tidak puas, Hef, kamu sudah lama tahu bahwa dia adalah anggota klan Mata Iblis. Gong Yang Yu tersenyum tetapi tidak berbicara. Menurutnya, memaksakan posisi pemimpin Gunung Kunliu merupakan keputusan paling bijaksana yang pernah dia buat. Hanya dengan Cu Hen saja. Gunung Kunliu akan selamanya menekan Sekte Dunia Segudang dan Istana Sembilan keagungan sebagai pemimpin dari tiga kekuatan besar di negara bagian timur kemenangan. Ketua Gong Yang Yu, bisakah kamu tidak tertawa begitu jelas? Kata Kiaoyong. Hahaha, Gong Yang Yu tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Bukankah seharusnya kalian berdua berterima kasih padaku? Untungnya, aku menghentikan kalian berdua untuk ikut campur dalam pertempuran di Istana Suci Petir. Kalau tidak, kalian berdua tidak akan berani berdiri di sini. Huff, Sing Yi mendengus dingin dan mengabaikannya. Ayo pergi. Awalnya aku ingin menyapa bocah itu karena aku baru saja menerobos ke tahap Sein King, tapi sepertinya hal itu tidak diperlukan sekarang. Kamu sudah di sini. Apakah kamu benar-benar tidak pergi? Gong Yang Yu bertanya. Aku tidak pergi, Kiaoyong melambaikan tangannya. Aku malu ditinggalkan begitu jauh oleh seorang junior. Saya juga merasa malu. Tidak seperti pemimpin sekte tertentu yang budidayanya sangat berbeda dengan murid-muridnya, dia masih memiliki wajah untuk menjadi pemimpin sekte. Sing Yi menunjuk ke arah pohon murbei dan memarahi pohon belalang itu. Aku, Gong Yang Yu terdiam. Bisakah kamu menyalahkanku untuk ini? Menurutku, kalian berdua. Kiaoyong dan Sing Yi mengabaikannya. Keduanya berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke langit, menghilang dari langit di atas gunung Kunliu. Gong Yang Yu merasa tidak berdaya. Lupakan saja, aku akan kembali dan melanjutkan kultifasiku yang tertutup. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya melintas dan menghilang dari puncak pegunungan. Di atas menara gerbang kota yang rusak. Aliran udara yang kacau perlahan-lahan menjadi tenang. Melihat Cuhan mendarat di tanah, semua orang bergegas menyambutnya. Kakak Cuhan, kamu luar biasa. Bahkan tiga pasang mata iblis bukanlah tandinganmu. Mata Ye Yao berbinar. Kakak ketiga, kamu benar-benar membuat kami berkeringat. Momo-mong-mong, bagaimana kamu melakukan langkah terakhir itu? Seru Long King Yang. Cuhan tersenyum dan menoleh untuk melihat Baikian Yu. Baikian Yu terkejut sekaligus senang. Apakah kamu terluka? Saya baik-baik saja. Cuhan menggelengkan kepalanya. Pada saat yang sama, Siaguang membantu Ye Kang dan King Wen berdiri. Ketiganya memasang ekspresi canggung di wajah mereka. Siaguang baik-baik saja. Cuhan tidak memberikan pukulan berat pada saat-saat terakhir. Adapun Ye Kang dan King Wen, ekspresi mereka sedikit bingung. Keduanya telah diserang oleh seni ilusi dan tidak berpikiran jernih untuk saat ini. Tuhan Liu Xiang, Tuhan muda luar, kami harap Anda dapat memaafkan kami atas pelanggaran kami sebelumnya. Siaguang menunduk, ekspresi malu di wajahnya. Ye Kang dan King Wen juga memiliki ekspresi yang sangat buruk di wajah mereka. Tidak apa-apa jika hanya Siaguang yang dikalahkan. Namun, ketiganya masih dikalahkan dengan cara yang memalukan. Mereka bahkan tidak berani meninggikan suara. Long King Yang, Ye Yao, dan yang lainnya sangat senang melihat sikap mereka yang sangat berbeda. Ketika mereka datang, wajah seseorang hampir setinggi langit. Perbedaan ini sungguh, Ye Yao memutar matanya. Mereka bertiga semakin malu, berharap bisa menemukan lubang di tanah untuk bersembunyi. Berjalan mendekat, Li Wu Xiang juga memiliki senyum tipis di wajahnya. Kapan kamu akan kembali? Mendengar kata-kata ini, mata Cu Hen berkedip penuh harap. Siaguang mengangkat kepalanya sedikit, berkata kepada mereka berdua, kapan saja. 1549 Lapisan Teriakan elang yang bergema-bergema di langit saat seekor elang agung dengan lebar sayap lebih dari 300 meter menembus awan seperti seberkas cahaya. Saat elang itu bersiul lewat, untayan petir perak yang menyilaukan terlihat samar-samar terjalin di udara. Merobek udara, orang bisa melihat betapa cepatnya itu. Saat ini, ada tujuh orang di belakang elang cahaya mengalir ini. Tiga di antaranya adalah Siaguang, Ye Kang, dan King Wen yang berasal dari klan mata iblis. Empat lainnya adalah Li Wuxiang, Chu Hen, Bai Qianyu, dan Long King Yang. Tujuan mereka adalah klan mata iblis. Awalnya ini adalah urusan Chu Hen saja, tetapi atas permintaannya, Bai Qianyu dan Long King Yang juga ikut serta. Hembusan udara yang sangat dingin menyerang mereka. Di bawah kecepatan kilat dari flowing light eagle, gunung, puncak, aliran sungai, dan sungai di bawahnya semuanya dengan cepat tertinggal. Suasana di punggung elang agak sepi. Mereka semua diam, seolah punya kekhawatiran sendiri. Tentu saja, Xia Guang dan dua orang lainnya tidak akan mengambil inisiatif untuk berbicara dengan Chu Hen. Mereka semua sangat sombong ketika pergi ke kota Kun, namun wajah mereka semua ditampar bengkak ketika mereka kembali. Hal ini terutama terjadi pada King Wen dan Ye Kang, yang masih marah besar sampai sekarang. Jika aku tidak terpesona pada ilusinya sejak awal, dia pastilah yang akan kalah. King Wen bergumam pelan, matanya dipenuhi kebencian dan penyesalan. Huff, aku ceroboh. Siapa sangka dia akan begitu hina sehingga mengambil langkah pertama? Ye Kang juga mengungkapkan ketidakpuasannya. Pada saat ini, ilusi keduanya telah hilang sepenuhnya. Kesadaran mereka juga sudah kembali normal. Bagaimanapun, Chu Hen lah yang mengambil langkah pertama. Keduanya tentu saja tidak yakin. Baiklah, ini sudah sangat memalukan. Dia hanya seorang mortal great saint king. Bahkan jika kita menang, kita akan merasa dipermalukan, apalagi kalah. Siaguang melirik keduanya, menunjukkan bahwa masalah ini tidak perlu disebutkan lagi. Chu Hen tidak mendengar pembicaraan ketiga orang tidak jauh dari situ. Tepatnya, dia tidak peduli. Matanya yang dalam menatap pegunungan di depannya yang menembus awan. Seolah-olah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Itu sangat sepi. Apa yang Anda pikirkan? Baikianyu menepuk pelan lengannya. Chu Hen kembali sadar dan melihat ke samping. Wajah cantik yang bisa menggulingkan kota mulai terlihat. Bukan apa-apa, Chu Hen tersenyum. Apakah kamu masih takut? Baikianyu bertanya dengan lembut. N, Chu Hen tidak menyangkalnya dan segera berkata, tapi ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Tidak peduli apa hasilnya, saya siap menghadapinya. Itu bagus, Baikianyu dengan lembut melingkarkan lengannya di telapak tangan lebar Chu Hen, tangan kecilnya yang ramping dan cantik itu seperti batu giyok yang indah dengan sedikit kehangatan. Aku akan berada di sisimu. Hati sanubari Chu Hen sedikit tergerak. Dia ingin mengatakan sesuatu tapi ragu-ragu. Dia tersenyum dan tidak mengatakan apapun lagi. Beberapa hari terakhir ini agak menyiksa bagi Chu Hen. Tapi saat dia semakin dekat dengan klan suci mata iblis, hatinya perlahan menjadi tenang. Tidak peduli apa hasilnya, Chu Hen sudah siap secara mental. Bahkan jika itu adalah skenario terburuk, dia akan melakukan yang terbaik untuk menghadapinya dengan tenang. Perjalanannya agak panjang. Mata Long King yang tertutup rapat saat dia duduk bersila dalam meditasi. Di sisi lain, Li Ushang menatap penuh arti ke arah Chu Hen dan Baikianyu yang sedang meringkuk bersama. Di antara alisnya, ada sedikit kerumitan yang tak terlukiskan. Bintang-bintang bergerak, matahari dan bulan bergantian. Fajar terbit. Pekikan. Tiba-tiba, flowing light falcon meledak dengan kecepatan yang sangat mencengangkan. Itu seperti pesawat ulang-alik ringan yang mengejar matahari, bulan, dan langit bergegas menuju aliran gunung yang luas di depannya. Jantung Chu Hen berdetak kencang. Long King yang juga terbangun dengan kaget. Kita akan memasuki alam ilusi. Xia Guang, yang berdiri di atas kepala elang, mengingatkan. Alam ilusi. Chu Hen terkejut. Desir. Saat ia berbicara, seluruh tubuh flowing light eagle meledak dengan cahaya yang menyilaukan, meninggalkan gelombang udara kuat yang tak terhitung jumlahnya di udara. Di bawah tatapan kaget Chu Hen dan Long King Yang, flowing light eagle tiba-tiba terbang ke air terjun di aliran gunung. Keduanya terkejut. Long King Yang tanpa sadar ingin berteriak, berhenti. Namun kemudian, dengan dengungan, ruang bergetar saat elang, yang seharusnya menabrak tebing curam di belakang air terjun, melewati layar cahaya yang menerawang dan terdistorsi. Rasanya seperti riak di permukaan danau. Desir, elang cahaya yang mengalir menghilang ke aliran gunung yang luas bersama semua orang di belakangnya. Suara mendesing. Di saat yang sama, cahaya putih menyilaukan melintas di depan mereka. Setelah itu, dunia di depan Chu Hen secara mengejutkan mengalami perubahan besar. Lembah aliran pegunungan di depan mereka telah menjelma menjadi surga dengan perbukitan hijau dan air jernih. Seolah-olah mereka berada di negeri Dongeng. Dataran yang saling bersilangan ini berpotongan antara gunung dan sungai. Sungai-sungainya berkelok-kelok dan terjal, seperti naga raksasa yang merayap di tanah. Kis spiritual yang berkumpul di udara jauh lebih padat daripada dunia luar. Ini adalah, alam ilusi, tempat klan suci mata iblis tinggal sementara. Melihat ekspresi Chu Hen yang agak bingung, King Wen dengan santai menjelaskan sedikit. Kata-katanya kurang lebih mengandung sedikit provokasi. Dia bahkan melirik Li Wu Shang. Tampaknya Chu Hen tidak tahu apa-apa tentang klan suci mata iblis. Sepuluh klan suci terkuat semuanya memiliki wilayahnya masing-masing, Bai Qianyu menjelaskan kepada Chu Hen. Oh, Chu Hen sedikit terkejut. Bukankah mereka tinggal di wilayah timur, Midland, atau di tempat lain? Bai Qianyu menggelengkan kepalanya. Mereka memang memiliki benteng, tapi tempat tinggal mereka semuanya adalah alam independen. Sama seperti alam iblis yang terhubung ke alam iblis kekacauan, dan penjara darah terlarang dewa tempat berkumpulnya iblis ganas. Mereka semua milik alam independen. Chu Hen mengangguk. Ia teringat bahwa Bai Qianyu pernah menyebutkan di klan Light Sein bahwa ia tinggal di kota penguasa putih di alam awan. Pada saat itu, dia mengira itu ada di suatu tempat di Midland, tapi sekarang dia memikirkannya, sepertinya bukan itu masalahnya. Bagaimana alam independen ini terbentuk? Long Qingyang bertanya dengan rasa ingin tahu. Chu Hen juga tertarik. Bibir merah Bai Qianyu terbuka saat dia menjawab, sebagian besar ruang domain terbentuk dengan sendirinya, dan jarak antar domain relatif dekat. Selama saluran ruang terbuka di antara keduanya, maka dua domain dapat dihubungkan bersama. Tentu saja, di sana adalah sejumlah kecil domain yang dibuka oleh nenek moyang dari berbagai ras suci dengan kekuatan tertinggi mereka. Ciptakan dunia mandiri, seru Long Qingyang, makhluk maha kuasa macam apa itu? Bai Qianyu tersenyum. Menciptakan dunia yang mandiri bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam sehari. Padahal, butuh waktu puluhan ribu tahun, bahkan lebih lama, untuk menciptakan sebuah kota. Ini seperti dunia caotik di alam semesta luas yang terus berubah, perlahan-lahan dipelihara dari ketiadaan. Long Qingyang benar-benar bingung dan tidak mengerti sama sekali. Chu Hen, sebaliknya, sepertinya sedikit mengerti. Tanpa sadar, dia bertanya, apakah itu berarti, wilayah timur tempat kita berada, Midland, juga merupakan ruang khusus yang diciptakan oleh makhluk kuat yang menciptakan dunia. Itu benar. Saya selalu berpikir begitu ketika saya masih muda. Bai Qianyu tersenyum manis, matanya yang cerah bersinar. Wow, Chu Hen menganggup dengan takjub. Jika itu masalahnya, maka orang yang menciptakan dunia ini pastilah makhluk seperti dewa. Bai Qianyu terhibur dengan ekspresi Chu Hen. Ketika aku masih muda, setiap kali aku memikirkan hal ini, ayahku akan mengatakan bahwa aku sedikit bodoh. Bai Qianyu dengan lembut menusuk kepala Chu Hen dengan jarinya, menutup mulutnya sambil terkikik. Jadi bukan hanya aku yang bodoh, hahaha. Chu Hen tidak tahu apakah harus tertawa atau marah. Kata-katanya hanyalah lelucon untuk melayani pihak lain. Ada terlalu banyak dunia yang tidak diketahui di dunia ini. Alam seperti Midland dan wilayah timur, yang tidak ada habisnya, mungkin sudah ada selama miliaran tahun sebelum mereka bisa lahir dari kekacauan. Itu adalah dunia yang sangat misterius. Alam-alam itu berpotongan. Aduh! Elang cahaya yang mengalir menjerit panjang. Chu Hen, Bai Qianyu, dan yang lainnya tanpa sadar berbalik. Di kejauhan dataran luas terdapat sebuah istana megah dan megah yang berdiri mengjulang di bawah langit dan menampakkan aura kuno dan sunyi. Dan di atas menara kota itu, kota Kekaisaran Ungu, tiga kata yang agung dan mengesankan memasuki mata semua orang. Mereka di sini. Wang Realem, kota Kekaisaran Ungu. Wilayah klan Mata Iblis. Chu Hen berdiri dan ekspresi wajahnya diam-diam menjadi dalam dan serius. Hari ini. Akhirnya sampai di sini. Seribu lima ratus lima puluh. Lapisan. Elang cahaya mengalir yang menembus awan seperti anak panah tajam perlahan melambat. Kemudian, ia terjun ke bawah, mendarat di tengah alun-alun seperti angsaroh yang kembali ke sarangnya. Siaguang dan dua lainnya melompat dari punggung elang terlebih dahulu. Chu Hen, Bai Qianyu, dan Long King Yang mengikuti mereka ke alun-alun. Langkah kaki yang tergesa-gesa dan mantap terdengar saat lebih dari selusin sosok gaga berani yang mengenakan baju besi suci bergegas mendekat. Tuan Siaguang, Anda telah kembali. Pemimpin mereka adalah seorang pria parubaya yang tinggi. Meskipun dia jauh lebih tua dari Siaguang, nadanya masih agak hormat. Dapat dilihat bahwa Siaguang dan dua lainnya memiliki status yang cukup tinggi dalam klan. Siaguang mengangguk, segera menjawab, beritahu tetua keempat. Tuan muda luar telah kembali. Apa? Mata semua orang berbinar saat tatapan mereka mengarah ke Chu Hen dan Long King yang di belakang mereka. Mereka sepertinya bertanya-tanya yang mana yang merupakan Tuan muda luar. Di sisi lain, penjaga parubaya yang memimpin berjalan menuju Chu Hen. Dalam tatapan tajamnya, ada sedikit emosi. Ini pasti Tuan muda luar. Chu Hen sedikit mengangkat alisnya, agak terkejut. Sebelum Chu Hen sempat bertanya, pihak lain melanjutkan, dia sangat mirip dengan Tuan Zixia. Akan sangat bagus jika dia masih di sini. Paru pertama dan kedua dari kata-katanya menyebabkan perbedaan besar dalam emosi Chu Hen. Ekspresinya tanpa sadar berubah saat dia mengepalkan tangannya. Jika dia masih ada. Saat itu, Chu Hen merasa seolah hatinya dicengkeram oleh tangan tak kasat mata saat dia merasa tercekik. Maksudmu, ibuku sudah tidak ada lagi. Suara Chu Hen sedikit bergetar. Dia menatap lekat-lekat ke mata penjaga parubaya itu. Yang terakhir terkejut. Dia jelas terkejut dengan reaksi Chu Hen. Tidak jauh dari situ, Xia Guang, Ye Kang dan King Wen juga saling bertukar pandang sebelum tanpa sadar berbalik ke arah Li Wu Shang. Sudah bertahun-tahun berlalu. Apakah Li Wu Shang tidak memberitahu Chu Hen tentang asal-usulnya dan apa yang terjadi dengan ras murid iblis saat itu? Aku, penjaga parubaya itu bingung. Itu benar. Jika dia masih di sini, dia tidak akan menghindariku selama bertahun-tahun. Mata Chu Hen sedikit kesepian, dan senyum pahit muncul di wajahnya. Baikianyu buru-buru memegang lengan Chu Hen dan dengan lembut menutupi tinjunya, menenangkan hati Chu Hen yang gelisah. Jangan seperti ini, jangan cemas. Long King Yang juga maju untuk menepuk bahu Chu Hen. Ya, Nona Bai benar. Jangan khawatir, tunggu sampai kita bertemu dengan petinggi klan suci mata iblis dan dengarkan apa yang mereka katakan. Chu Hen menarik nafas dalam-dalam dan perlahan mengendurkan tinjunya yang terkepal. Dia kembali menatap Baikianyu, matanya yang cerah dan indah seperti bunga persik mengandung senyuman tipis dan semangat. Chu Hen tersenyum, aku baik-baik saja. Kota Kekaisaran Valet masih sama seperti sebelumnya, hanya saja jumlah orang di sini jauh lebih sedikit. Sebuah suara penuh kepahitan datang dari arah lain. Liu Xiang telah berjalan ke tepi menara kota, melihat ke bawah ke tempat yang paling dia kenal. Liu Xiang yang biasanya tenang dan santai merasakan kesedihan yang tak terlukiskan. Tuan, Tuan Liu Xiang, Anda, Anda juga kembali. Penjaga parubaya itu bergidik dan buru-buru berjalan menuju Liu Xiang. Ekspresi penjaga lain di belakangnya juga berubah. Langit, penjaga bintang tunggal, Tuan Liu Xiang. Itu dia, tidak salah lagi. Meskipun dia sedikit berbeda dari sebelumnya, dia tetaplah Tuan Liu Xiang. Semua penjaga terkejut dan gembira, bahkan mereka merasa bersemangat. Berbicara tentang Liu Xiang, semua orang di klan Suci Mata Iblis mengenalnya. Dia adalah salah satu dari empat pengawal bintang di bawah Kaisar Suci Mata Iblis dan tangan kanan Kaisar yang paling terpercaya. Setelah bencana klan Suci Mata Iblis, Liu Xiang tidak pernah kembali ke kota Kekaisaran Valet. Bahkan ada rumor bahwa dia sudah meninggal. Sekarang setelah dia kembali dengan selamat, semua orang sangat gembira. Liu Xiang berbalik dan menganggup ke arah penjaga paruh baya itu. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya melihat ke arah Siaguang dan yang lainnya. Ayo pergi. Ayo pergi. Itu adalah kata yang sederhana, namun mengandung kepahitan dan kedalaman yang tak terlukiskan. Segalanya tetap sama, tetapi manusia telah berubah. Bahkan setelah bertahun-tahun, tidak peduli betapa tenangnya hati Liu Xiang, dia masih tidak bisa menyembunyikan kesedihan di lubuk hatinya yang terdalam. Beberapa saat kemudian, di dalam aula yang disebut, aula besar mata ungu. Empat cangkir teh disajikan. Namun, tidak ada seorang pun yang berminat menikmati harumnya teh. Semua orang sepertinya sedang memikirkan sesuatu, dan suasana sunyi menyebabkan seluruh aula besar menjadi sangat sunyi. Dibandingkan dengan sikap diam cuhen, mata baik kianyu juga mengandung sedikit kegelisahan. Terima kasih, Nona Bai, Long King yang tiba-tiba berkata dengan lembut. Hem. Bai kianyu tercengang. Dia segera menyadari bahwa yang dia maksud adalah cuhen. Tidak apa-apa. Bai kianyu tersenyum sopan, menatap kembali ke arah cuhen dengan ekspresi rumit yang tak terlukiskan di wajahnya. Sekarang, langkah kaki lainnya terdengar. Tetua keempat dan yang lainnya telah tiba. Xia Guang tanpa sadar berkata. Mereka segera berdiri, tatapan mereka menyapu ke luar aula besar. Kemudian, beberapa sosok dengan sikap luar biasa muncul di pintu masuk aula. Kelopak mata Liu Xiang sedikit bergerak ketika dia melihat pemimpin mereka, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Xia Guang, Ye Kang dan King Wen mau tidak mau ditarik kembali. Mereka lalu buru-buru membungkuk memberi salam. Tuan penjaga bintang Serigala Surgawi. Suara mendesing. Aura kuat dan tak berbentuk terpancar. Pendatang baru itu bukanlah tetua keempat yang dibicarakan oleh Xia Guang, melainkan penjaga bintang kaisar mata iblis lainnya, penjaga bintang Serigala Surgawi. Rao Fei Luan, Li Wu Xiang berkata dengan lembut. Li Wu Xiang, bagaimana kabarmu? Penjaga bintang Serigala Surgawi, Rao Fei Luan. Meskipun dia tampak seumuran dengan Li Wu Xiang, aura yang dia pancarkan benar-benar berbeda. Li Wu Xiang berbudaya dan beradab, ramah dan santai. Rao Fei Luan, sebaliknya, mendominasi, matanya setajam elang, seperti julukannya Serigala Surgawi. Aku tidak ingin bertemu denganmu secepat ini. Li Wu Xiang berkata terus terang. Meskipun mereka adalah tangan kiri dan kanan kaisar mata iblis, Li Wu Xiang dan Rao Fei Luan tampaknya tidak memiliki hubungan yang harmonis. Haha, Rao Fei Luan tertawa dingin, aku datang ke sini bukan hanya untuk menemuimu. Dengan itu, Rao Fei Luan mengalihkan pandangannya kembali, perhatiannya pertama kali tertuju pada Long Qingyang. Namun, dia langsung merasa ada yang tidak beres. Tidak ada aura mata iblis. Jelas, Long Qingyang bukanlah orang yang dia cari. Kemudian, Rao Fei Luan menoleh untuk melihat Cu Hen dan menjadi lebih terkejut. Alam Raja Suci Agung yang fana. Dia bisa melihat kultifasi Cu Hen dengan sekali pandang. Kemudian, Rao Fei Luan menoleh untuk melihat Siaguang, Ye Kang dan King Wen lagi. Mereka secara alami memahami apa yang dipikirkan Rao Fei Luan. Kekuatan mata Tuan Muda Wai luar biasa, dan kami bertiga tidak bisa mengalahkannya bahkan setelah bergabung. Oh! Rao Fei Luan hanya bisa menyipitkan matanya. Dia tahu bahwa Siaguang tidak akan berani berbohong padanya, dan tatapannya terhadap Cu Hen menjadi sedikit lebih dalam. Jika kalian bertiga tidak bisa mengalahkan Mortal Grid Saint King, apa gunanya kalian bertiga? Tiba-tiba, suara mengejek terdengar dari luar pintu sekali lagi. Beberapa sosok lagi memasuki aula besar. Penatua keempat. Ekspresi Li Wuxiang sedikit berubah. Cu Hen, Bai Qianyu dan Long King yang juga mengikuti Li Wuxiang ke depan. Orang pertama yang masuk ke aula adalah seorang lelaki tua dengan tubuh agak bungkuk dan kulit kurus. Lelaki tua itu mengenakan pakaian abu-abu polos dan memegang tongkat kerajaan di tangannya. Matanya yang keruh sepertinya telah menembus badai dunia yang tak terhitung jumlahnya. Namun, bukan tetua keempat yang baru saja berbicara. Sebaliknya, ada sosok muda lain yang datang bersamanya. Orang ini tampaknya berusia sekitar dua atau tiga tahun lebih tua dari Cu Hen dan penampilan serta sikapnya luar biasa. Satu Raja Suci Agung Pangkat Langit dan dua Raja Suci Agung Pangkat Bumi tak mampu mengalahkan Raja Suci Agung Fana. Kau adalah aib bagi penjaga bintang Serigala Langit. Pemuda itu berkata dengan acuh tak acuh. Si Aguang dan dua lainnya menundukkan kepala dengan ekspresi jelek di wajah mereka. Ini, Li Wuxiang bertanya. Junior Likun menyapa Lord Lone Stargard. Pemuda itu sedikit menangkupkan tinjunya dan membungkuk ke arah Li Wuxiang. Sudut mulutnya melengkung dengan sedikit arogansi. Oh! Mata Li Wuxiang sedikit menyipit saat dia melihat kekuatan pemuda itu. Batas garis keturunan mata setan bintang tujuh. Basis budidaya Raja Suci Agung peringkat surga. Dia sepertinya melangkah kerana Kaisar Kuasi. Poin terpenting adalah nama belakang pemuda itu adalah Li. Melihat ekspresi Li Wuxiang yang sedikit terkejut, Rao Feiluan dari Heavenly Wolf Stargard mengungkapkan senyuman puas. Ayah Likun dan Kaisar Mata Iblis adalah sepupu. Mereka memiliki garis keturunan yang sama, dan menurut evaluasi kami, garis keturunan klan Mata Iblisnya adalah yang kedua setelah Kaisar Mata Iblis. Garis keturunan dari garis keturunan. Yang kedua setelah Kaisar Dimenai. Rao Feiluan mengucapkan dua kata ini dengan penuh kekuatan. Li Wuxiang tersenyum. Dia tidak tampak terkejut sama sekali. Sejak Siaguang dan dua lainnya mempersulit Cuhen, dia sudah menebak beberapa hal. Sepupu Kaisar Dimenai. Meski mereka bukan saudara dekat, mereka memang bisa disebut memiliki garis keturunan yang sama. Meskipun Li Wuxiang juga memiliki nama keluarga Li, dia berbeda dari Likun. Li Wuxiang termasuk dalam cabang luar klan, dan dipisahkan oleh beberapa generasi. Dia hanya memiliki sedikit hubungan dengan Kaisar Dimenai. Haha, Li Wuxiang tertawa, tidak mempermasalahkan hal ini sama sekali. Dia menunjuk ke arah Cuhen dan berkata, ini adalah putra, Tuan Li Zixia, keponakan Kaisar Mata Iblis. Ketika dia mendengar ini, Cuhen tidak bisa menahan perasaan kaget. Long Qingyang juga memandangnya dengan heran. Keponakan Kaisar Dimenai. Bukankah itu berarti Kaisar Mata Iblis adalah pamanku? Cuhen merasa ini agak sulit dipercaya. Bai Qianyu juga agak terkejut. Meskipun dia sudah lama menduga bahwa Cuhen memiliki garis keturunan Klan Mata Iblis, dia tidak mengira bahwa dia akan menjadi kerabat darah Kaisar Mata Iblis. Penjaga bintang serigala surgawi Rao Feiluan tersenyum dingin. Tapi nama belakangnya bukan, Li. Kamu, wajah Li Wuxiang segera menjadi gelap, sedikit rasa dingin muncul di matanya. Cukup. Pada saat ini, tongkat tetua keempat terbanting keras ke tanah, menciptakan suara yang sangat bermartabat. Lihat dirimu, Anda baru saja kembali ke Klan dan Anda sudah berjuang untuk mendapatkan kekuasaan. tingkah lakumu. Tatapan Li Wuxiang sedikit melembut. Rao Feiluan terkekeh dan tidak mengatakan apapun lagi. Li Kun mengangkat alisnya dan menatap dengan penuh minat pada Cu Hen, yang berada di belakang ola, sedikit keceriaan di matanya. Penatua keempat terlatih-tatih menuju Cu Hen dengan tongkatnya. Mata tuanya yang keruh bersinar dengan sedikit cahaya. Kamu pasti sangat menderita di dunia luar selama ini, kan? Nada lembut tetua keempat adalah nada seorang tetua yang disegani. Cu Hen bisa melihat ekspresi, menyambut, di wajahnya yang keriput. Cu Hen tersenyum. Sama sekali tidak, Lone Stargard melindungiku dengan sangat baik. Baiklah, membuat hati Li Wuxiang bergetar. Long King Yang, yang tumbuh bersama Cu Hen, mau tidak mau merasakan ada yang mengganjal di tenggorokannya. Semua tahun-tahun ini, Cu Hen tampaknya tidak melakukannya dengan mudah. Sejak hari dia melihat Li Wuxiang lagi, Cu Hen telah menjelajahi dunia yang kejam dan tidak berperasaan itu. Dia tidak ingat berapa kali dia selamat. Dia tidak ingat berapa kali dia melarikan diri dari gerbang neraka. Dan dia tidak dapat mengingat berapa kali dia bertarung dalam pertempuran sengit. Namun, Cu Hen hanya mengatakan satu hal. Saya baik-baik saja. Li Wuxiang tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepalanya. Melihat profil samping Cu Hen yang tampan dan sudut mulutnya yang sedikit terangkat, hati Baikianyu samar-samar merasakan sedikit sakit hati. Dia hanya mengetahui sebagian dari kepahitan di hati pemuda ini, tetapi bagian itu adalah sesuatu yang belum pernah dialami oleh banyak orang. Jika hati seseorang dipenuhi dengan rasa sakit dan kesulitan, lalu berapa banyak rasa manis yang diperlukan untuk menebusnya? Jawabannya adalah sedikit manis. Sedikit rasa manis sudah cukup. Itulah sebabnya Cu Hen menggendong Baikianyu seperti anak kecil malam itu. Dia tidak membutuhkan terlalu banyak rasa manis, cukup dukungan yang paling sederhana saja. Saat ini, Baikianyu hanya berharap apa yang didengarnya selanjutnya tidak mengecewakan Cu Hen. Itu sudah cukup. Anak Baik, saat aku melihatmu, rasanya seperti melihat Zixia. Kalian berdua sangat mirip. Penatua keempat menepuk bahu Cu Hen dengan ringan, lalu menoleh ke Li Wuxiang. Berapa banyak yang sudah kamu ceritakan padaku? Li Wuxiang menggelengkan kepalanya. Penatua keempat mengerti dan menganggukkan kepalanya. Dia kemudian bertanya lagi pada Cu Hen, apakah kamu siap? Ya, Cu Hen setuju. Di mana kamu ingin memulai? Orang tua saya, Cu Hen menjawab dengan tegas. Penatua keempat mengangguk sedikit, riput bergerak sedikit saat dia berbicara dengan suara yang tua namun lembut. Ibumu, Li Zixia, adalah tetua kesembilan dari klan kami. Dia memiliki posisi tinggi dan juga merupakan saudara perempuan kaisar mata iblis yang paling dicintai. Dan ayahmu, murid Cu Hen berkontraksi, detak jantungnya semakin cepat. Cu Chen Tian, tetua keempat berhenti, cahaya aneh muncul dari matanya yang suram. Dari Perlombaan Caotik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!